Ini. Wajah Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius, lalu dia menatap kawanan burung aneh di langit dengan serius. Awan hitam yang terbentuk dari burung-burung aneh di langit tiba-tiba berkumpul bersama saat ini, mengelilingi sesuatu dan meratap dengan gila-gilaan. Suaranya menyedihkan dan membuat orang menangis. Tubuh lelaki setengah bayak itu jatuh dari tengah-tengah kepungan itu. Tak satupun burung aneh itu memandangnya, seolah-olah dia hanyalah sampah yang tidak mereka inginkan. Mereka tidak memiliki sedikitpun rasa enggan untuk menyerah mengejarnya. Yang anehnya, tubuh lelaki paru bayak itu telah terjatuh, dan seharusnya tidak ada apapun di tengah burung-burung aneh di langit itu, tetapi dia tidak tahu apa yang mereka kelilingi, dan mengapa mereka bersemangat. Jawabannya segera terungkap. Di bawah tatapan Zhang Fan, kawanan burung aneh yang berkumpul tiba-tiba bubar, memperlihatkan bagian tengahnya. Di sana, benda hitam seperti cairan menggeliat. Setelah beberapa saat, muncullah gambar virtual besar kepala seseorang. Wajahnya terdistorsi, dan masih ada ekspresi manusia. Itu dia. Melihat gambar maya kepala manusia ini, Zhang Fan terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh melihat mayat yang hancur di tanah tidak jauh dari sana. Gambar ilusi ini adalah wajah pria paru bayak sebelumnya. Pada saat ini, wajah gambar ilusi itu berubah, berubah menjadi ekspresi puas diri, neri, putus asa, dan takut. Ini adalah ekspresi terakhir pria paru bayak itu sebelum dia meninggal. Jadi begitu, Zhang Fan menghela nafas dan menatap tubuh pria paru bayak itu dengan sedikit rasa kasihan. Sungguh disayangkan. Awalnya, kematian bukanlah masalah besar. Setelah sedikit rasa sakit, dia tidak akan tahu apa-apa. Tidak seperti pria paru bayak ini, dia takut akan menderita rasa sakit yang tak berkesudahan. Saat ini, tubuh pria paru bayak itu terluka parah, dan salah satu kepalanya membentur batu dan telah lama terbentur semangka busuk. Namun beberapa saat yang lalu, Zhang Fan melihat dengan jelas bahwa tubuhnya masih utuh saat dia jatuh. Burung-burung aneh itu adalah kebalikan dari ikan emas yang dilihatnya sebelumnya. Mereka tidak tertarik pada daging dan darah, tetapi yang mereka serap adalah hal-hal seperti esensi manusia. Setelah beberapa saat, pemandangan di langit berubah lagi. Ekspresi kepala manusia ilusi itu berubah, dan seluruh wajahnya berubah hingga batasnya. Seolah-olah tidak dapat menahan tekanan lagi, tiba-tiba kepala itu menghilang dengan keras. Saat asap hitam berputar di sekitarnya, semua bagian yang telah menghilang berubah menjadi lusinan burung aneh berwajah manusia. Dengan suara mendesing, mereka bergabung ke dalam kerumunan burung aneh, dan tidak ada lagi perbedaan di antara mereka. Seperti setetes air jernih yang tersembunyi di lautan, ia menghilang tanpa jejak. Puluhan burung berwajah manusia itu seperti setetes air di lautan seluruh kawanan, dan mustahil untuk membedakannya. Saya jadi bertanya-tanya, berapa banyak orang yang pasti telah tewas untuk mengumpulkan kawanan burung sebanyak itu. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Mereka pastilah para kultifator yang disebutkan Si Ruo, mereka yang meninggal ketika negeri roh api muncul 5.000 tahun yang lalu. Orang luar hanya tahu bahwa burung itu telah musnah, tetapi mereka tidak tahu bahwa bahkan jiwanya telah terkurung di sini, selamanya tidak dapat bereinkarnasi. Ia hanya bisa menjadi burung aneh yang meratap dengan sedih dan berkeliaran di sini selama 5.000 tahun, tanpa henti mencari korban berikutnya untuk bergabung dengannya. Merpati berwajah manusia. Melihat sifat burung aneh ini, sebuah nama terlintas di pikiran Zhang Fan. Merpati berwajah manusia adalah binatang iblis tingkat rendah. Awalnya tidak memiliki sesuatu yang istimewa, tetapi jenis binatang iblis ini memiliki karakteristik unik yang diingatnya sampai sekarang. Merpati berwajah manusia, seperti namanya, memiliki wajah seperti manusia. Pada saat yang sama, metode serangannya adalah menyelinap ke rumah manusia saat mereka sedang tidur dan menyerap saripati yang keluar dari hidung dan mulut mereka untuk memberi nutrisi pada dirinya sendiri. Setelah jangka waktu yang panjang, orang yang tersedot ke dalamnya secara bertahap akan menjadi lemah secara spiritual dan lelah hingga akhirnya meninggal. Setelah mati, karena sejumlah besar esensi terperangkap di dalam tubuh merpati berwajah manusia, jiwanya juga akan ditangkap sebelum menghilang. Ia akan menjadi eksistensi yang bertindak seperti harimau, berubah menjadi hantu mimpi buruk yang akan menemani merpati berwajah manusia. Ia akan berburu makanan atau menjadi sejenis kemampuan ilahi. Karena karakteristik inilah jika merpati berwajah manusia dapat hidup lebih lama, ia akan sering menjadi makhluk yang menakutkan. Meskipun tubuhnya sangat lemah, ia tetap bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan binatang iblis biasa ketika dikelilingi oleh hantu-hantu mimpi buruk. Saat ini, burung-burung aneh di langit di atas pulau itu sangat mirip dengan merpati berwajah manusia. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak memiliki tubuh fisik dan terbentuk dari gas hitam yang membungkus jiwa manusia, mereka hanya akan menjadi replika merpati berwajah manusia, hanya saja lebih kuat. Bukan hanya mereka tidak memiliki kelemahan fisik, tetapi mereka juga dapat langsung menyedot jiwa manusia biasa atau bahkan seorang kultifator dalam sekali gerakan. Dibandingkan dengan merpati berwajah manusia, mereka beberapa tingkat lebih kuat. Namun, Zhang Fan menatap burung-burung aneh yang berputar-putar di langit seolah-olah mereka sedang mencarinya. Tiba-tiba, senyum aneh muncul di wajahnya. Semua hal di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Burung-burung aneh ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki merpati berwajah manusia, tetapi mereka juga memiliki kelemahan yang fatal. Tanpa tubuh fisik, mari kita lihat bagaimana kamu menahan keinginan melahap. Senyum di wajah Zhang Fan semakin lebar. Dia mengusap telapak tangan kanannya di antara kedua alisnya dan tiga bayi iblis keserakahan, kemarahan, dan kegilaan melesat keluar dan mengelilinginya. Setelah melahap bayi-bayi perempuan Blut River Chi Sang hari itu, ketiga bayi iblis itu hampir mencapai tahap kemajuan. Akan tetapi, tidak ada pergerakan apapun dalam beberapa hari terakhir. Tampaknya mereka masih sedikit kurang matang. Saat ini, langit dipenuhi dengan makanan lesat. Wah, wah, wah. Ketiga bayi iblis itu tiba-tiba menangis seperti bayi. Tubuh mereka yang kecil ingin sekali melesat ke langit. Jelas, mereka juga menemukan bahwa ada banyak sekali makanan lesat di depan mereka. Jangan cemas. Zhang Fan tersenyum tipis, tetapi dia tidak membiarkan mereka segera keluar. Sebaliknya, dia melihat sekeliling pada situasi secepat yang dia bisa. Akhirnya, tatapannya berhenti pada semak yang lebat, dan ekspresi puas muncul di matanya. Inilah tempatnya. Dia menepuk taskian kunnya, dan satu set pelat formasi dan bendera formasi terbang. Mereka mengatur diri mereka sendiri di udara dan membentuk pola misterius. Ketika mereka mendarat, mereka kebetulan menutupi seluruh semak. Matrix ini tidak jauh berbeda dengan yang telah ia siapkan untuk Wan R di kediaman Sutong. Itu adalah matriks dasar paling sederhana yang dapat disiapkan dengan pelat matriks. Namun, dalam situasi ini, itu sudah cukup. Pergi. Dengan teriakan, ketiga bayi iblis itu menanggapi dan terbang keluar. Dengan suara, wash, mereka bersembunyi di semak-semak dan menghilang. Melihat ini, Zhang Fan menganggup puas. Dia kemudian membentuk mantra dengan tangannya dan menunjuk dari jauh. Seluruh formasi tiba-tiba diaktifkan, dan awan tebal menyebar, menutupi radius seratus kaki. Saat ini, burung-burung aneh di atas pulau itu masih menangis dengan enggan. Mereka berpatroli bola balik di seluruh pulau, mencoba menemukan jejak Zhang Fan. Di bawah naungan sarang burung gagak, dengan kemampuan mereka, mereka tentu saja tidak dapat menemukan apapun. Tepat ketika seluruh kelompok burung aneh itu perlahan mulai bubar, formasi itu kebetulan diaktifkan. Hal ini langsung menarik perhatian mereka. Pergerakan mereka yang terpencar-pencar langsung terhenti, dan mereka kembali berkumpul membentuk bola, melayang di atas formasi itu. Senyum aneh muncul di wajah Zhang Fan. Dia tampak seperti monyet yang mencuri buah persik. Dengan pikiran, dia memerintahkan bayi iblis yang bersembunyi di formasi. Wah wah wah. Tiba-tiba, sebuah lubang besar muncul di atas kabut tebal formasi tersebut. Salah satu bayi iblis melompat keluar dan melayang di udara, mengeluarkan suara-suara aneh seolah-olah sedang memprovokasi mereka. Burung-burung aneh itu tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Melihat tindakan mereka, mereka mungkin hanya memiliki naluri untuk menemukan makhluk hidup dan memakannya untuk dijadikan teman. Sekarang setelah mereka melihat bahwa bayi iblis yang melompat keluar dan bukan orang yang hidup, mereka langsung kehilangan minat. Mereka tidak menyerbu, tetapi hanya memisahkan sebagian dari mereka, sekitar sepersepuluh dari mereka, dan bergegas turun. Meskipun hanya sepersepuluh, itu tetap jumlah yang luar biasa. Jika bayi iblis itu berdiri di tempatnya tanpa bergerak, ia akan langsung tenggelam. Bayi iblis yang telah memprovokasi mereka mengeluarkan teriakan aneh sebelum dengan cepat kembali ke formasi. Mungkin karena kecerobohan, tetapi lubang besar di bagian atas formasi tidak tertutup. Lubang itu masih terbuka lebar, seolah-olah membuka pintu bagi pencuri dan menyambut burung-burung aneh itu masuk. Tentu saja, sepersepuluh burung aneh yang menukik ke bawah mengikuti jejak bayi iblis ke dalam formasi dan menyerbu masuk melalui lubang. Meskipun lubang itu tidak kecil, lubang itu tidak dapat menampung begitu banyak burung aneh sekaligus. Bahkan mulut gunung berapi tidak dapat menampung semuanya. Burung-burung aneh lainnya yang tidak dapat masuk untuk sementara waktu meratap dan berputar-putar di atas formasi, menunggu kesempatan untuk masuk. Mereka tidak perlu menunggu lama. Jumlah burung aneh di atas formasi itu berkurang sedikit demi sedikit hampir setiap saat. Jelas, mereka masuk melalui lubang itu setiap saat. Setelah beberapa saat, langit di atas formasi itu menjadi sunyi untuk sementara waktu. Suara-suara yang kacau itu membuat darah seseorang berfluktuasi. Tangisan-tangisan sedih akhirnya menghilang, dan burung-burung aneh yang menutupi langit seperti awan gelap juga menghilang. Hanya lubang di formasi itu yang masih terlihat ke langit. Begitu banyak burung aneh, yang jumlahnya sepersepuluh dari seluruh kawanan, masuk bersama-sama, dan bahkan ruang terbesar pun akan terisi, apalagi yang radiusnya hanya seribu kaki dalam formasi tersebut. Namun, lubang itu dapat menampung mereka. Selain itu, lubang besar itu terus-menerus menyedot masuk dan keluar, seolah-olah tidak puas dan memanggil burung-burung aneh yang tersisa untuk masuk bersama-sama. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa setelah burung-burung aneh ini masuk, tangisan duka yang tak berujung juga menghilang. Tidak ada satu suara pun yang terpancar dari formasi tersebut. Sebaliknya, ada suara sendawa yang terpancar langsung ke jantung Zhang Fan melalui koneksi yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, senyum akhirnya muncul di wajah Zhang Fan. Kesuksesan. Pesta yang rakus tak dapat dilakukan. Sejak ia memperoleh tiga bayi iblis, Zhang Fan selalu merasa terganggu karena ia tidak dapat membesarkan mereka dengan baik. Jika ia membesarkan mereka dengan baik, tiga bayi iblis itu seharusnya setara dengan tiga ahli Foundation Establishment tingkat menengah. Dengan cara ini, begitu mereka berhadapan, situasi akan langsung berubah menjadi empat lawan satu. Ditambah dengan segala macam serangan balik, serangan diam-diam, dan sebagainya, hal itu tidak dapat dihitung hanya dengan angka. Sayangnya, membesarkan bayi iblis terlalu sulit. Jika Zhang Fan bersedia bersikap kejam dan membantai manusia tanpa ampun seperti pendeta tau serangga, Cisang Sungai Darah, dan yang lainnya, dia secara alami dapat mencapai kesuksesan dalam waktu singkat. Akan tetapi, meskipun Zhang Fan yakin bahwa dirinya berhati batu, ia tidak dapat melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, ia hanya dapat menyianyikan teknik hebat ini. Ini adalah kesempatan yang bagus. Burung-burung aneh ini terbentuk dari jiwa, esensi, dan roh manusia, dan bayi-bayi iblis adalah musuh alami mereka. Selain itu, jumlah mereka banyak, dan mereka telah ada sejak lama, jadi mereka adalah tonik terbaik. Karena banyaknya burung aneh, Zhang Fan tidak berani secara langsung mengekspos bayi iblis yang masih sedikit lemah itu kepada mereka. Lagi pula, semut bisa menggigit gajah sampai mati jika jumlahnya cukup banyak. Tidak peduli seberapa keras dia menahan diri, tetap saja ada batasnya. Namun, akan berbeda jika dia menggunakan formasi. Terutama lubang di formasi itu, itu bahkan lebih diperlukan. Tanpa formasi, bayi-bayi iblis akan langsung tenggelam, dan sulit untuk mengatakan apakah mereka akan mampu menang. Tentu saja, Zhang Fan tidak akan mengambil risiko ini. Bagaimanapun, bayi-bayi iblis terlalu langka. Mungkin dia tidak akan bisa mendapatkannya untuk kedua kalinya dalam hidupnya, jadi dia tentu harus berhati-hati. Formasi saja tidak cukup. Dia bukan ahli formasi, jadi mustahil baginya untuk membentuk formasi yang kuat dalam waktu singkat untuk mencegah burung-burung aneh itu menyerang. Dengan demikian, ia hanya bisa membuat lubang di formasi itu. Dengan lorong yang sudah jadi, dengan kecerdasan burung-burung aneh itu, mustahil bagi mereka untuk berpikir menghancurkan seluruh formasi itu. Sebaliknya, itu akan seperti menambahkan minyak ke dalam minyak, mengirimkan diri mereka sedikit demi sedikit ke dalam mulut bayi-bayi iblis itu. Awalnya, Zhang Fan tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, memprediksi pergerakan burung-burung aneh itu tidak pasti. Jika terjadi kecelakaan, dia hanya bisa memanggil kembali bayi-bayi iblis dan menggunakan efek penyembunyian sarang burung gagak untuk bersembunyi sementara dan memikirkan cara lain. Ia tidak menyangka semuanya berjalan begitu mulus. Hampir setiap gerakan burung aneh itu sudah diprediksi olehnya, dan hanya dalam waktu singkat, satu dari sepuluh burung itu sudah terbunuh. Tak lama kemudian, bayi iblis lainnya melompat keluar dari lubang di formasi itu sebelum terus berteriak sebagai bentuk provokasi. Suaranya bahkan lebih keras dan lebih intens dari sebelumnya, seolah-olah baru saja makan sampai kenyang dan penuh energi. Tidak diketahui apakah burung-burung aneh itu curiga terhadap keberadaan rekan-rekan mereka sebelumnya, tetapi efek dari provokasi ini sangat bagus. Sembilan dari sepuluh burung aneh yang tersisa menyerbu maju bersama-sama, tidak lagi mengirim diri mereka sendiri dalam kelompok. Hal ini membuat Zhang Fan, yang diam-diam merasa senang dengan dirinya sendiri, sedikit gugup. Dia memusatkan perhatiannya pada perkembangan situasi. Semuanya sama seperti terakhir kali. Bayi-bayi iblis itu untuk sementara menghindari tepian yang tajam dan bersembunyi dalam formasi. Masa hitam burung-burung aneh masih mengelilingi seluruh formasi, tetapi mereka hanya tahu untuk masuk melalui lubang itu. Waktu berlalu detik demi detik, saat Zhang Fan mengamati gerakan di sisi lain melalui indera spiritualnya, dia duduk bersila di tanah dengan bosan, diam-diam menghitung keuntungannya kali ini. Burung-burung aneh ini terbentuk dari saripati jiwa para kultifator manusia. Lagi pula, mustahil bagi non-kultifator untuk mencapai tempat ini. Dengan demikian, kualitas burung-burung ini beberapa tingkat lebih tinggi daripada burung-burung yang membunuh manusia. Jika semuanya dimakan, ketiga jiwa baru lahir iblis akan dapat maju ke tahap pembentukan fondasi. Tepat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari formasi itu, membangunkannya dari perenungannya. Sambil mendongak, ia melihat burung-burung aneh yang mengelilingi susunan itu dan tidak dapat masuk untuk sementara waktu melolong serempak. Kemudian, seperti bola hitam besar, mereka tiba-tiba menyusut. Meskipun ratapan ini diucapkan serempak, namun jauh lebih lemah daripada saat mereka menggigit kultifator setengah baya itu dengan penuh semangat. Seolah-olah matahari terbenam di barat, dan tidak ada alasan baginya untuk menunjukkan ketidakberdayaan. Namun, bagaimana mungkin formasi normal dapat menahan kekuatan mengerikan dari burung-burung aneh itu? Hampir pada saat kawanan burung aneh itu tiba-tiba menyusut, seluruh formasi itu meledak dengan suara keras. Awan yang tersebar mendorong kawanan burung aneh itu mundur beberapa kaki, lalu menghilang. Ini juga merupakan ruang di mana kekuatan formasi dihilangkan, memperlihatkan situasi di dalamnya tanpa keraguan. Di dalam ruang formasi susunan, hanya ada tiga jiwa iblis yang baru lahir yang terbang dengan gembira. Saat mereka terbang, mereka akan membuka mulut kecil mereka dan melihat ke atas, seolah-olah ada kue yang jatuh dari langit. Faktanya, bagi neonatus iblis, memang ada pai daging yang jatuh dari langit sepanjang waktu. Tepat saat formasi itu hancur, seekor burung aneh menukik ke bawah sambil bersiul. Sebelum bisa melakukan apapun, kepala neonatus iblis tiba-tiba membengkak puluhan kali dan menelannya utuh-utuh. Ia bahkan tidak membuat gerakan menelan sedikitpun. Sebaliknya, ia mulai melihat ke atas dengan cemas. Meskipun pikiran mereka terhubung, Zhang Fan hanya tahu bahwa mereka aman dan makan dengan bahagia. Mengenai situasi spesifiknya, dia tidak tahu. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan senyum tipis ketika melihat bayi iblis melahap mereka dengan mudah. Kemudian, dia melihat angka-angka yang tersisa di sekitarnya dan mengangkat alisnya. Dia menjauhkan tangannya dari kantong kiankun dan tidak mengatakan apapun lagi. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 30% burung aneh yang masih hidup. Sisanya, 70%, telah mati di mulut bayi iblis. Sudah terlambat untuk berpikir tentang penghancuran formasi sekarang. Benar saja, begitu formasi itu bubar, aksi melahap tak terkendali dari tiga demonik neonate itu terekspos ke mata burung-burung aneh yang tersisa. Tak lama kemudian, pertempuran yang kacau terjadi, dan ratapan terdengar saat lolongan demonik neonate yang bersemangat terdengar tanpa henti. Dalam sekejap, tiga sosok kecil dengan aura merah darah samar-samar berlari ke sisi Zhang Fan. Mereka menari-nari di udara untuk beberapa saat, melampiaskan kegembiraan di hati mereka. Tak lama kemudian, mereka menunjukkan kelelahan, dan seperti anak-anak yang mengantuk, mereka masuk ke tengah alis Zhang Fan satu demi satu. Mereka sekali lagi mengambil posisi duduk dan tidak bergerak. Sambil membelai lembut bagian tengah alisnya, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk memperlihatkan ekspresi gembira di wajahnya. Baru saja, dia melihat bahwa tubuh ketiga bayi iblis itu telah berubah. Selain aura merah darah, tubuh kecil mereka juga telah menjadi penuh. Aura samar kekuatan spiritual yang mereka pancarkan menjadi semakin murni. Sudah ada sedikit aura tahap pembentukan fondasi. Pada saat ini, mereka tenggelam ke tengah alisnya untuk mencerna. Dalam beberapa hari, ketika mereka kembali aktif, mereka akan menjadi tiga pembantu tahap pembentukan fondasi sejati dengan metode yang unik. Hanya hal ini saja yang membuat perjalanan ke negeri roh api ini berharga. Zhang Fan berdiri dan menggerakkan tangannya. Sarang burung gagak itu langsung mengecil dan terbang kembali ke tangannya. Dengan jentikan telapak tangannya, sarang itu menghilang. Kemudian dia melihat sekeliling dan benar saja, tidak ada jejak burung-burung aneh itu. Jelas bahwa mereka telah dimangsa. Sayang sekali. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergerak, dan dia tiba-tiba menghilang dari pulau itu. Sayang sekali. Pasti ada lebih banyak burung aneh di air sini. Mustahil untuk menutup seluruh lautan hanya dengan kawanan ini. Sayang sekali bayi iblisnya sudah kenyang. Faktanya, dia baru berada di tahap tengah dari tahap pembentukan fondasi. Bahkan jika dia menunggu di sini sampai bayi iblis selesai mencerna dan kemudian melahapnya, peningkatannya akan sangat terbatas. Bagaimanapun, kultivasinya seperti ini, dan dia tidak dapat memikirkan peningkatan apapun dalam waktu singkat. Tepat saat suaranya menghilang dari pulau itu, sosoknya telah menghilang. Hanya cahaya merah samar yang sesekali bersinar di air. 212. Laut dan langit berwarna sama, dan airnya tenang. Di lautan luas, terhampar pemandangan yang tenang. Jika dipadukan dengan hangatnya sinar mentari dan semilir angin laut, sudah cukup membuat orang-orang terpesona dan tak tahu harus kemana. Namun, ini adalah wilayah perairan yang mutlak, tempat pembantaian. Bagaimana mungkin orang-orang bisa berkeliaran dengan santai dan menikmati keindahannya. Bagai awan warna-warni yang mudah terpencar, ketenangan di hadapan mereka pun seketika terpecah. Mula-mula, langit dipenuhi suara siulan, seakan-akan ada roh tajam yang membelah langit, diikuti oleh suara ratapan. Semua itu seakan-akan datang dari lubuk hati manusia, mengungkapkan semua kesedihan di dunia, dan membuat manusia meneteskan air mata. Pemandangan ini begitu familiar, burung-burung aneh di awan hitam mengejar mangsanya. Di depan mereka ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu sudah hampir setengah baya, dalam tahap awal. Mereka berdua berlari dengan liar sepanjang jalan ke sini, dan kekuatan spiritual mereka hampir habis. Mendengar suara ratapan semakin dekat, wajah pria parubaya itu menunjukkan ekspresi tegas. Dia menarik tas kiankun dari pinggangnya dan memasukkannya ke tangan wanita itu. Dia berteriak, Wan, R, kau duluan, aku akan menghalanginya. Tidak. Wanita muda itu mengambil tas kiankun dengan linglung. Dia langsung bereaksi. Tepat saat dia berteriak, dia merasakan pergelangan tangannya menegang, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terlempar. Saat ini, mereka berdua sudah berada di tepi awan hitam besar. Jika mereka terlempar, dan satu orang tetap tinggal untuk menghalanginya, wanita muda itu mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi pria parubaya itu pasti akan mati. Hubungan antara keduanya jelas sangat dalam. Saat wanita muda itu terlempar, tubuhnya bergerak, dan dia mengedarkan kekuatan spiritualnya. Seperti burung layang-layang yang kembali ke hutan, dia terbang kembali ke sisi pria parubaya itu. Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang, dan wajahnya penuh dengan tekat. Anda. Pria parubaya itu meremas-remas tangannya. Melihat ekspresi di wajah wanita itu, dia akhirnya menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, sudah terlambat. Saat wanita itu terbang kembali, langit tertutup awan gelap, dan burung-burung aneh yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilingi mereka. Tampaknya selama beberapa saat berlalu, jiwa mereka akan tersedot keluar, dan mereka tidak akan pernah bisa melampauinya. Pada saat ini, pria dan wanita itu tidak berdaya dan tidak berniat untuk melawan. Keempat tangan mereka saling menggenggam erat, dan mereka hanya saling menatap. Tepat pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin dari luar kepungan burung-burung aneh itu. Seorang pria dan seorang wanita terkejut pada awalnya, lalu terkejut senang. Mereka melihat burung-burung aneh di samping mereka. Sesaat yang lalu, sudut mulut mereka terbuka lebar, seolah-olah air liur mengalir keluar. Pada saat berikutnya, mereka memperlihatkan ekspresi ngeri seperti manusia dan benar-benar berhamburan. Seorang pria dan seorang wanita menyipitkan mata mereka saat mereka melihat sosok emas misterius terbang cepat ke arah sinar matahari. Dia menyelamatkan kita. Wanita muda itu bertanya dengan tidak percaya. Mungkin, pria parubaya itu ragu sejenak. Kemungkinan apalagi yang mungkin ada dalam situasi ini. Namun, burung-burung mengerikan yang menutupi langit itu malah ketakutan hanya karena dengusan dingin. Apakah itu mungkin? Bahkan seorang Grandmaster Formasi Inti tidak dapat melakukan itu. Namun, kebenaran ada di depan mata mereka. Keduanya hanya bisa menunjukkan ekspresi rumit saat melihat sosok itu pergi. Mereka tidak tahu apakah mereka melihat sesuatu. Tetapi mereka samar-samar merasa bahwa sosok itu ditutupi lapisan cahaya kemasan. Itu agak menyilaukan. Aliran cahaya merah menyala terbang melintasi permukaan laut, mengejutkan ikan emas yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak ada mangsa, ikan emas yang hampir menutupi seluruh permukaan laut itu akan terlihat begitu jinak dan lucu. Jika tidak melihat sendiri betapa mengerikannya mereka, tidak peduli siapapun itu, mereka hanya akan melihat mereka sebagai ikan kecil yang cantik dan tidak berbahaya. Mereka menyebar tanpa henti. Selama ada air laut, mereka akan tetap ada. Pisi permukaan laut yang biru dengan lapisan emas terang, mereka juga menyebarkan informasi dari jauh sedikit demi sedikit. Sama seperti saat ini, dimanapun aliran cahaya itu lewat, ikan-ikan emas di dasar laut tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Pergerakan tempat ini seperti riak, dan dalam sekejap, seluruh gerombolan ikan emas, yang jumlahnya hampir tak terhitung, benar-benar terkejut. Ada ombak di permukaan laut, tekanan angin menerobos ombak, dan ada ikan yang melompat keluar dari air. Ombak berwarna putih dan keru itu disertai uap air yang menguap karena suhu yang tinggi. Bersama-sama, mereka membentuk garis lurus dan mengalir langsung ke titik pertemuan laut dan langit. Sepanjang perjalanan, Zhang Fan mempertahankan kecepatan yang mencengangkan dan tidak berhenti sedetikpun. Akhirnya, setelah lebih dari satu jam, ia tiba di ujung laut. Di depannya, samar-samar ia bisa melihat keberadaan yang menyerupai cakrawala. Sepanjang perjalanan, alasan mengapa Zhang Fan bisa begitu menonjol dan tidak takut pada burung aneh berawan hitam adalah karena kekuatan magis dari tiga bayi iblis. Mungkin karena mereka telah melahap terlalu banyak burung aneh, tetapi masing-masing tubuh neonatus iblis terus-menerus membawa aura pembunuh berwarna merah darah yang mencengangkan. Ketika mereka melepaskannya sedikit, itu seperti melepaskan hiu ke dalam kawanan ikan biasa. Burung-burung aneh yang mereka temui semuanya menghindari mereka karena takut, dan tidak ada yang berani mengganggu mereka. Dia telah menggunakan metode seperti itu untuk menyelamatkan pria dan wanita itu sebelumnya. Saat itu, Zhang Fan kebetulan lewat di sana dan melihat adegan keduanya saling mendukung dan menuju kematian. Dia tidak bisa menahan perasaan terharu. Mungkin karena nama wanita itu, dia teringat paman Waner yang masih tinggal di lembah kosong. Itulah sebabnya hatinya melunak dan dia membantu mereka. Faktanya, situasi seperti itu biasa terjadi di domain air absolut. Jika bukan karena bayi iblis, bahkan dia hanya bisa mengandalkan kultifasinya untuk menyerbu. Hampir mustahil untuk melenyapkan mereka. Dalam perjalanan ke sini, dia melihat beberapa kultifator pendirian yayasan dikelilingi oleh burung-burung aneh yang menutupi langit. Tidak peduli seberapa kuat mantra Dharma itu, meskipun mereka dapat menghancurkan burung-burung aneh yang tak terhitung jumlahnya dengan satu pukulan, mereka akan berubah dalam sekejap dan kembali ke keadaan semula. Tidak ada cara untuk membunuh mereka. Kemudian, semua orang memahami karakteristik burung-burung aneh ini. Mereka hanya menggunakan mantra Dharma untuk bertarung dan menyerang, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Dengan cara ini, ini murni pertempuran yang melelahkan. Mereka yang mampu bertahan sampai akhir adalah mereka yang memiliki kultifasi tinggi dan ramuan spiritual yang cukup. Meski begitu, pada akhirnya, dia mungkin akan benar-benar kelelahan, dan ramuannya akan habis. Sebagai perbandingan, Zhang Fan jauh lebih santai. Dengan bantuan bayi iblis, langit yang luas setara dengan kedatangan dan kepergiannya. Tidak ada lagi kata, mutlak, di domain air mutlak. Menyelamatkan pria dan wanita itu tentu saja merupakan masalah yang sangat besar bagi pihak lain, tetapi bagi Zhang Fan, itu hanyalah masalah kecil, dan dia telah melupakannya dalam sekejap mata. Pada saat ini, di dalam hatinya, hanya ada daratan yang samar-samar muncul di persimpangan air dan langit di kejauhan. Agaknya, itu adalah akhir dari seluruh domain air absolut. Cahaya merah bersinar terang, dan dalam beberapa kilatan, Zhang Fan sudah sangat dekat dengan sebidang tanah itu. Meskipun disebut daratan, itu hanyalah semacam garis pantai. Hanya sekitar satu mil atau lebih di dalamnya, dan itu sudah merupakan akhir. Hah! Melihat bahwa dia akan mampu berdiri di daratan dalam sekejap, Zhang Fan tiba-tiba berhenti di udara dan menatap kekejauhan dengan ekspresi serius. Di kejauhan, di ujung garis pantai, ada layar cahaya biru. Di luar layar cahaya, beberapa pemuda dikelilingi oleh sosok-sosok cantik sedang melihat ke belakang. Bayangan mimpi yang tenang. Dia benar-benar sangat cepat. Zhang Fan diam-diam terkejut. Bahkan dengan kecepatannya yang tak terkendali di udara, dia baru saja tiba. Bahkan jika dia menunda beberapa waktu untuk memberi makan bayi iblis, dapat dilihat betapa kuatnya pihak lain. Dia tidak menghitung secara rincin, tetapi dapat dilihat bahwa gadis-gadis yang selalu mengelilingi Serene Dream Sado tampaknya kehilangan beberapa orang. Tampaknya dia telah membayar harga untuk tiba di sini dengan cepat. Hati Zhang Fan tenang, tetapi dia kebetulan melihat Serene Dream Sado tersenyum jahat padanya. Kemudian, dia berbalik dan menghilang ke dalam layar cahaya biru. Provokasi di matanya, berlawanan dengan warna biru, tampak sangat jahat, menusuk langsung ke mata Zhang Fan. Hem. Zhang Fan mendengus dingin. Meskipun dia sedikit bingung, dia tidak menganggapnya serius. Dengan satu langkah, dia muncul di depan layar cahaya biru. Layar cahaya biru ini berbeda dari penghalang sebelumnya di laut yang memisahkan cuaca. Sekilas, terasa berat dan berat, seperti gerbang besi, mengisolasi ruang. Dia tidak perlu sengaja mendekatinya. Dia bisa merasakan energi asal air yang padat menyebar jauh dan luas. Anehnya, sepertinya ada sesuatu di alam laut tak berujung yang terus-menerus beresonansi dengannya, membentuk siklus seluruh domain air absolut. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Melangkah keluar dan melangkah ke layar cahaya biru. Seperti halnya Serene Dream Shadow, sosok Zhang Fan segera menghilang di balik layar cahaya, hanya menyisakan lapisan riak. Setelah beberapa saat, tidak ada jejaknya di dunia air yang luas itu. Hutan itu lebat, dan sejauh mata memandang, ada dinding pohon-pohon raksasa di depannya. Ranting-ranting dan daun-daun di atas kepalanya rimbun, seperti langit hijau. Hanya sedikit sinar matahari yang nyaris tak bisa menembus, menyinari lapisan tebal daun-daun yang gugur di tanah, penuh warna beraneka ragam. Siapa di sana? Siapa di sana? Langkah kakinya terbenam di antara dedaunan yang gugur. Kadang-kadang, ia seperti tenggelam dalam rawa yang sunyi. Kadang-kadang, seperti sekarang, terdengar berbagai macam suara, seperti simfoni atonal. Zhang Fan telah berada di sini beberapa waktu, berjalan di hutan lebat ini, seolah-olah dia tidak akan pernah melihat ujungnya. Ketika dia tiba di sini tadi, dia yakin bahwa dia telah tiba di tempat kayu ekstrim dari lima elemen. Dia tidak perlu dengan sengaja memverifikasinya. Dia hanya perlu melihat pohon-pohon raksasa yang memenuhi seluruh bidang penglihatannya dan merasakan cahaya hijau samar yang menempel di kulitnya untuk mengetahui di mana dia berada. Tempat yang dipenuhi hutan lebat ini tampak jauh lebih damai daripada wilayah perairan sebelumnya. Setidaknya, dia tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Dia terus mengulang jalan yang monoton itu, berputar-putar di antara pepohonan, dan dalam sekejap, dia tidak dapat membedakan utara dari selatan. Jika bukan karena ia masih bisa melepaskan indera ketuhanannya secara normal dan tidak ada perubahan yang tidak biasa di sekelilingnya, Zhang Fan pasti mengira ia telah jatuh ke dalam labirin. Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada perubahan setelah berjalan begitu lama. Tetapi meski begitu, ia masih belum mempunyai ide untuk terbang ke angkasa dan langsung melewati hutan lebat itu. Karena hutan yang sangat lebat itu dibangun dengan susah payah, mustahil bagi orang untuk bersikap oportunis dan melewatinya dengan mudah. Zhang Fan sama sekali tidak tertarik untuk mengujinya dengan tubuhnya dan hanya bisa terus melewati tempat yang seperti labirin ini. Hmm. Di tengah jalan, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah dan dia menoleh untuk melihat ke belakang. 213. Hmm. Ekspresi Zhang Fan berubah saat dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke belakang. Namun, yang dia lihat hanyalah hutan lebat dan keheningan. Tidak ada sedikitpun jejak kelainan. Dengan sebuah pikiran, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Tubuhnya berkelebat dan dia bersembunyi di balik pohon besar. Pada saat yang sama, sarang burung gagak terbang keluar dan menyelimuti tubuhnya. Dalam sepersekian detik, dia mengisolasi dirinya dari dunia luar dan tidak memperlihatkan sedikitpun auranya. Begitu dia bersembunyi, suasana di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Yang terdengar hanyalah gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Suasananya hampir tidak bisa dikatakan sunyi. Setelah beberapa saat, seorang pria dan seorang wanita memisahkan cabang-cabang yang lebat dan muncul di hadapan Zhang Fan di celah antara pepohonan tidak jauh dari sana. Hmm. sejenak sebelum ia memperlihatkan senyum renung. Meskipun dia sudah merasakan dua orang di belakangnya ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dia tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya adalah dua teman lama. Pria itu adalah pria kekar yang mengenakan pakaian kasar yang dijahit dari kulit binatang buas. Pakaian itu hanya menutupi bagian vital dada dan perut bagian bawahnya. Bagian lainnya, seperti lengan dan perutnya, semuanya terbuka. Otot-ototnya dipenuhi otot seperti baja. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia adalah pria yang sangat kuat. Sosok wanita itu mungil dan elok. Wajahnya lembut dan halus. Dibandingkan dengan pria kekar itu, ada kesan cantik dan buas. Namun, ketika dia memandang pria itu dari waktu ke waktu, tatapannya penuh dengan kasih sayang yang dalam tanpa sedikit pun rasa anggan. Kedua orang ini dan Zhang Fan pernah bertemu sekali. Belum lama ini ia bertemu dengan mereka. Setelah berpikir sejenak, ia teringat kembali identitas mereka. Pada hari itu, Zhang Fan mengejar dan membunuh seorang murid perempuan dari sekolah Sen Xiao di prefektur Yong dan Liang. Wanita mungil dihadapannya itu telah menyatakan ketidakpuasannya tetapi ditekan oleh pria kekar itu. Karena itu, dia telah meninggalkan kesan di hati Zhang Fan. Tanpa diduga, dia bertemu dengan dua orang ini hari ini. Dunia ini benar-benar sempit. Kedua orang itu berjalan maju dan segera tiba di tempat Zhang Fan sebelumnya berhenti. Sepanjang jalan, perilaku kedua orang itu sangat berbeda dari Zhang Fan. Setelah melangkah dua kali, orang kuat itu akan berjongkok dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pohon. Kemudian, seluruh tubuhnya akan berkilauan dengan kemegahan hijau, seolah-olah terbuat dari daun hijau. Wanita mungil itu juga tidak tinggal diam. Dia memegang alat ajaib berbentuk ranjang bunga di tangannya dan melihat sekeliling dengan waspada. Sepertinya dia melindungi pria kekar itu. Ternyata itu adalah seorang penggarap kayu. Sungguh mengejutkan. Melihat tindakan orang kuat itu, Zhang Fan diam-diam terkejut. Melihat penampilannya yang berotot, dia takut dia telah mengolah semacam mantra pelindung atau semacam mantra. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia menggunakannya, itu adalah mantra elemen kayu murni. Melihat kedalaman dan kemurnian kekuatan spiritualnya, dia takut dia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun dan tidak mempelajarinya di tengah jalan. Tepat saat Zhang Fan diam-diam terkejut, pria kekar itu telah selesai membaca mantra. Dia menggelengkan kepalanya dan berdiri, sambil mendesah, tidak di sini. Saudara Hong, kita sudah mencari selama 8 sampai 10 jam. Mengapa kita tidak menyerah saja? Wanita mungil itu menghela nafas lega saat mendengarnya. Dia menyingkirkan alat ajaib itu dan ragu sejenak sebelum berbicara. 8 sampai 10 jam, sepertinya tempat pertama yang mereka datangi adalah tempat yang terbuat dari kayu ini. Mereka belum pergi. Apa yang mereka cari? Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Awalnya, dia hanya bersembunyi di balik bayangan karena iseng. Dia ingin melihat bagaimana keadaan orang lain di sini, tetapi setelah mendengar kata-kata mereka, ketertarikannya pun muncul. Bagaimana kita bisa menyerah? Suwe Er, tahukah kau betapa mulianya klan Zhao kita di masa lalu? Bahkan para tetua sekte kecil itu hanya setara dengan kita. 5.000 tahun yang lalu, leluhur klan Zhao kami berpartisipasi dalam penjelajahan tanah roh api. Lebih dari separuh dari mereka meninggal, dan itulah sebabnya kami menolak. Seolah-olah wanita mungil itu telah membangkitkan rasa sesal di dalam hatinya, pria kekar bernama Zhao Hong itu berkata dengan penuh kebencian. Aku tahu semua ini, tapi... Suwe Er hendak melanjutkan, namun dia diselah oleh kata-kata Zhao Hong yang gelisah. Jika bukan karena gulungan batu diok peninggalan para leluhur kita yang selamat, kita tidak akan tahu bahwa tempat-tempat dari keempat elemen ini mempunyai hakikat sendiri. Saya khawatir bahkan para pengikut inti sekte yang perkasa pun tidak mengetahui rahasia ini. Jika kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan satu atau dua, klan Zhao kita akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana para kakek tua klan Shenmu dapat menghentikanku. Semakin banyak Zhao Hong berbicara, semakin gelisah dia. Dia tiba-tiba berdiri dan berjalan ke pohon besar berikutnya. Sama seperti sebelumnya, dia meletakkan telapak tangannya yang tebal di pohon itu, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Shen Sui membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Seolah-olah kakek tua yang disebutkan Zhao Hong benar-benar memberinya banyak tekanan. Setelah terdiam beberapa saat, dia benar-benar menyerah untuk membujuknya. Dia perlahan melangkah maju, bersiap untuk menjaga Zhao Hong. Esensi. Apa itu? Zhang Fan tidak peduli dengan mereka berdua saat ini. Dia hanya bersembunyi di balik bayangan dan merenung. Sesuai dengan namanya, esensi seharusnya menjadi fondasi tempat kematian ini. Ngomong-ngomong, sepertinya aku melewatkan sesuatu sebelumnya. Jantung Zhang Fan berdebar kencang, dan sebuah pemandangan melintas di depan matanya. Itu adalah sebuah pulau dengan keliling beberapa ratus Zhang, yang mengapung di lautan luas. Bentuknya oval, dan pada garis luarnya, ada empat tebing yang tersebar secara simetris. Kelihatannya cukup disengaja dan tidak alami. Semakin ia mengingat bentuk pulau itu, semakin ia curiga. Dari sudut pandang manapun, pulau itu tampak seperti binatang yang sudah lama dikenal. Mengingat perasaan aneh di depan tirai cahaya biru, wajah Zhang Fan berangsur-angsur menunjukkan senyum kecut, mengetahui bahwa dia mungkin telah melewatkan sesuatu. Namun itu hanya sebuah pikiran. Tak lama kemudian, ia menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Masalah itu telah berlalu, dan tak ada gunanya untuk memikirkannya. Kalau dipikir-pikir, monster raksasa seukuran pulau, dari sudut pandang manapun, sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Kalau hanya mengandalkan diri sendiri, dia mungkin bukan lawannya. Itu bagus, lebih baik menghindari masalah. Dengan pemikiran ini, Zhang Fan tidak lagi tertarik mengamati gerakan Zhao Hong dan Sen Sui. Awalnya dia ingin pergi diam-diam, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat dia menegakkan tubuhnya, situasi di depannya tiba-tiba berubah. Berdecit berderit. Tiba-tiba terdengar suara binatang buas yang menyerupai monyet, dan di tengah hutan yang tak terdengar suara serangga maupun burung, suara itu terdengar sangat tiba-tiba. Hem. Pada saat yang sama, tatapan Zhang Fan, Zhao Hong, dan Sen Sui, ketiga orang itu terfokus pada pohon raksasa tempat telapak tangan Zhao Hong menempel. Sekitar 10 kaki di atas telapak tangannya, bayangan hijau berbentuk monyet tiba-tiba muncul di batang pohon. Bayangan itu memamerkan taringnya ke arah Zhao Hong di bawah, lalu berbalik dan menghilang dalam kilatan cahaya hijau. Pesona kayu. Ekspresi Zhang Fan membeku saat dia mengenali asal-usul monyet hijau kecil ini. Itu pesona kayu, hati-hati. Ketika Zhao Hong melihat monyet kecil itu, mula-mula dia terkejut, lalu wajahnya menampakkan ekspresi ngeri, dan dia berteriak keras. Sebelum suaranya menghilang, dia sudah berguling ke samping dan menghindar ke samping. Seperti yang diharapkan dari seorang penggarap abadi dengan atribut kayu, dia memang memiliki pemahaman yang baik tentang binatang iblis dengan atribut kayu seperti pesona kayu. Tepat saat dia menghindar, pohon besar di depannya tiba-tiba tampak seperti ditabrak seekor gajah. Batang pohon yang tebal itu patah dengan suara keras dan jatuh lurus ke bawah. Dengan suara, ledakan, batang pohon besar itu jatuh ke tanah yang dipenuhi ranting-ranting mati dan daun-daun layu, dan lebih dari setengahnya terbenam dalam tanah. Ranting-ranting dan daun-daun yang beterbangan berserakan, jatuh di wajah Zhao Hong dan Shen Sue yang terkejut. 214. Pesona kayu. Jadi ini bendanya. Setelah memasuki hutan yang sangat lebat, Zhang Fan sudah menebak bahaya macam apa yang akan dihadapinya. Dia tidak menyangka itu adalah makhluk aneh seperti itu. Jimat kayu adalah sejenis binatang iblis, tetapi berbeda dari binatang iblis biasa. Secara harfiah, itu adalah sejenis roh tanaman. Segala sesuatu di dunia ini memiliki roh. Selama ada cukup ki spiritual, adalah mungkin untuk membentuk makhluk dengan kecerdasan yang memadai. Selain itu, tanaman adalah bentuk kehidupan yang unik. Secara tegas, jauh lebih mudah untuk membentuknya daripada roh. Ada banyak roh tumbuhan, seperti bayi ginseng dan kuda ganoderma. Mereka sebagian besar adalah tanaman roh yang menyerap saripati matahari, bulan, dan ki spiritual dunia untuk melahirkan kecerdasan. Mereka hanya dapat dianggap sebagai makhluk khusus, tetapi bukan binatang iblis. Namun, mantra kayu berbeda. Mantra ini tidak memiliki persyaratan yang tinggi. Selama itu adalah tanaman biasa, mantra ini dapat muncul secara kebetulan. Saat lahir, mantra kayu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat berpindah-pindah di antara berbagai tanaman di dekat tubuh utamanya dan mengendalikannya untuk menjadi senjatanya sendiri. Semakin tua usianya, semakin besar area yang dapat dikuasainya. Mantra kayu yang kuat adalah eksistensi yang tak terkalahkan di tempat dengan pepohonan yang rimbun. Hanya ada dua cara untuk menghancurkan binatang iblis yang unik ini. Cara pertama adalah dengan mengetahui keberadaannya yang sulit diketahui dan membunuhnya secara langsung. Yang kedua adalah menemukan tubuh utamanya dan menghancurkannya. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, mantra kayu akan mati bersama tubuh utamanya. Keduanya cukup sulit dicapai di hutan. Bayangkan saja bagaimana monyet hijau kecil itu menghilang dalam sekejap. Bahkan dengan penglihatan Zhang Fan dan jarak dekat Zhao Hong, mereka tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Dari sini saja, orang bisa membayangkan betapa sulitnya. Zhao Hong pasti tanpa sadar membuat marah binatang iblis itu ketika dia menggunakan kis spiritualnya untuk menjelajahi tanaman. Sekarang, dia membalas dendam. Menghancurkan pohon-pohon dan menghancurkan gunung tai hanyalah awal dari segalanya. Zhao Hong juga sangat menyadari hal ini. Jadi, ketika dia menghindari serangan pertama, tidak ada sedikitpun tanda kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, dia cepat-cepat mundur. Matanya berkedip-kedip, seolah-olah dia sedang waspada terhadap semua tanaman yang diam dan tidak bergerak di sekitarnya. Memang, ia harus waspada. Ia baru saja mundur sejauh 20 hingga 30 kaki ketika ia melihat sebatang rotan yang diam-diam memanjat pohon di dekatnya tiba-tiba menggeliat seperti ular. Ah, hati-hati. Zhao Hong dan Sen Sui berteriak kaget pada saat yang sama dan buru-buru menghindar. Keduanya berbicara dengan tujuan yang sama, yaitu memperingatkan pihak lain agar berhati-hati. Jumlah tanaman merambat yang tumbuh dalam sekejap begitu banyak sehingga untuk sesaat, langit seolah-olah dipenuhi oleh sekelompok ular yang menari-nari. Mereka mengelilingi keduanya, seolah-olah mereka tidak ingin melepaskan satu pun dari mereka. Kau sedang mencari kematian, mati saja. Menangkap. Ketika Zhao Hong melihat bahwa meskipun dia mundur, iblis kayu masih tidak mau menyerah dan bahkan ingin berhadapan dengan Sen Sui, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia berhenti mundur dan membentuk segel aneh di depan dadanya dengan tangannya. Pada saat yang sama, dia berteriak keras dan mendorong dengan telapak tangannya. Begitu kata, asimilasi, keluar dari mulutnya, dia menempelkan kedua telapak tangannya membentuk mulut harimau dan mendorongnya ke depan. Di dalam mulut harimau, cahaya hijau yang menyilaukan berubah menjadi pita sutra hijau yang menempel di antara sepuluh jarinya yang tebal. Seolah-olah melalui semacam koneksi, tanaman di sekitarnya bergetar sedikit pada saat yang sama, seolah-olah mereka dihisap oleh semacam daya isap. Anehnya, yang terkena dampaknya hanya tanaman hidup. Tanah, batu, daun yang gugur, dan sejenisnya sama sekali tidak terpengaruh oleh daya isap, dan tetap tergeletak di sana dengan tenang. Kekuatan hisap ini tumbuh dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dan waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya hal itu tidak lebih dari sekadar jentikan jari. Tanaman merambat yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar di depannya tiba-tiba meliup tidak wajar seolah-olah patah, dan semuanya berkumpul di telapak tangannya. Dengan daya isap itu, tak satu pun dari seratus tanaman merambat di depannya yang selamat. Semuanya melilit menjadi bola, seperti bola benang berwarna hijau kekuningan, mengambang dan bergetar di mulut harimau yang dibentuk oleh telapak tangannya. Ah! Pada saat itu, teriakan lembut terdengar dari belakangnya. Ekspresi puas di wajah Zhao Hong menghilang dan digantikan oleh ekspresi pucat. Dia sedang merapal mantra, tetapi dia tidak berani berbalik. Tangannya gemetar cepat, meninggalkan banyak bayangan di belakangnya. Dia berteriak, kaulah yang ada di belakangmu. Mengisap. Sebelum suaranya menghilang, ia menempelkan kedua telapak tangannya. Tumpukan besar tanaman merambat yang terdiri dari hampir seratus tanaman merambat itu tampaknya tidak memiliki substansi. Begitu ia menempelkan kedua telapak tangannya, mereka menghilang tanpa jejak. Telapak tangannya datar, dan tidak ada jejak yang terlihat di dalamnya. Mengambil. Hampir tanpa jeda, Zhao Hong berteriak lagi, dan di lengannya yang telanjang dan penuh dengan rambut hitam, tiba-tiba muncul cahaya hijau menyala, dan tak lama kemudian, berubah menjadi hijau samar, seolah-olah ditutupi oleh lapisan lumut. Dia mengembuskan nafas dan berteriak, lalu kedua telapak tangannya terjulur bersamaan. Cahaya hijau di lengannya memudar, dan seberkas cahaya hijau zamrut melesat keluar dari telapak tangannya, yang sekali lagi menjadi mulut harimau, dan seketika menghancurkan semua pohon dalam jarak seratus kaki di depannya. Ketika sinar hijau itu meninggalkan telapak tangannya, ukurannya hanya sebesar kepala, tetapi pada akhirnya, sinar itu membuka jalan di depannya, seolah-olah seekor banteng raksasa sedang mengamuk. Kemanapun sinar itu lewat, semua pohon hancur, dan hampir tidak ada yang tersisa. Hah! Ini! Sungguh keterampilan yang luar biasa! Zhang Fan yang sedari tadi menonton dari samping, tak kuasa menahan diri untuk berseru dalam hati. Saat sinar cahaya itu melesat keluar, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa benda yang layu seperti jerami jatuh dari telapak tangan Zhao Hong. Sebelum benda itu jatuh ke tanah, benda itu diikuti oleh angin sepoi-sepoi yang datang entah dari mana, dan tersebar ke sekeliling dalam sekejap, seolah-olah awan debu tiba-tiba muncul di hutan. Abu terbang ini tidak hanya dihasilkan oleh jerami, tetapi juga menyebar di sepanjang tanaman anggur, sampai ke akar utamanya, dan semuanya musnah, tidak memiliki daya hidup lagi. Justru karena itulah Zhang Fan memujinya sebagai sombong. Keterampilan semacam ini jelas mengekstrak vitalitas tanaman itu sendiri, dan mengubahnya menjadi serangan kuat yang meledak dalam sekejap. Tampaknya kultifasi orang ini bukanlah keterampilan atribut kayu biasa, melainkan memiliki cita rasa menjarah segalanya untuk memperkuat dirinya, seperti beberapa tanaman parasit, yang mengandalkan nutrisi inangnya untuk bertahan hidup. Dengan tingkat kultifasi Zhao Hong yang kira-kira berada di tahap-tengah tahap pembentukan fondasi, kekuatan yang dipancarkan sinar hijau itu bisa dikatakan sangat mengejutkan. Sayangnya, setelah pukulan yang mengguncang bumi itu, teriakan kaget di belakangnya terus berlanjut, dan tidak ada tanda-tanda penyelamatan sama sekali. Jika pesona kayu mati karena pukulan sebelumnya, tanaman yang kehilangan kendali secara alami tidak akan dapat terus menyerang Sen Sui, dan situasi ini tidak akan terjadi. Zhao Hong juga menyadari hal ini, dan wajahnya sehitam air. Tiba-tiba dia menoleh, dan kebetulan melihat tubuh mungil dan indah Sen Sui, terbungkus oleh cabang-cabang pohon raksasa yang sangat kuat telah tumbuh entah berapa tahun, dan dengan cepat ditarik ke atas pohon. Ada pula seberkas cahaya hijau cemerlang yang terus-menerus beredar di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada tali tak kasat mata yang menahan gerakannya, menyebabkan dia hanya bisa berteriak, namun tidak mampu berjuang untuk membebaskan diri. Pohon raksasa ini tingginya puluhan kaki, dan sekilas, orang bisa melihat bahwa tubuh Sen Sui terus menyusut. Bahkan teriakan kaget yang tak henti-hentinya pun berangsur-angsur menjadi lebih lembut saat jarak di antara mereka semakin jauh. Baru pada saat itulah alat ajaib berbentuk keranjang bunga itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Berdecit berderit berderit. Teriakan aneh seperti monyet terdengar lagi, dan sosok hijau kecil itu muncul lagi. Kali ini, posisinya berada di atas kepala Sen Sui, seperti monyet liar biasa, menjulurkan tubuhnya dari puncak pohon. Teriakan aneh itu kini tidak lagi disertai kemarahan dan kegilaan seperti sebelumnya, tetapi ada sedikit rasa gembira di dalamnya, seolah-olah menangkap Sen Sui membuatnya sangat bangga, dan pada saat ini, ia sedang memamerkannya kepada musuhnya. Seperti yang diharapkan dari makhluk spiritual yang lahir dari surga dan bumi, ia memang penuh dengan spiritualitas. Melihat ini, Zhang Fan diam-diam memuji, dan dalam tatapan yang menatap pesona kayu, dia tidak bisa menahan sedikit rasa suka padanya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Perimoling telah memakan ramuan yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam hal spiritualitas, ia hanya mirip dengan monyet liar ini. Zhao Hong tidak punya waktu untuk peduli apakah itu memiliki spiritualitas atau tidak. Jika Sen Sui tertangkap seperti ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan jika monyet liar itu tidak membunuhnya, selama ia melewati beberapa pohon besar di puncak pohon, ia tidak akan dapat menemukannya. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi cemas. Dia dengan cepat berlari ke depan pohon raksasa itu, dan dengan teriakan keras, dia meraih batang pohon itu secara bersamaan. Saat lampu hijau menyala, tangannya seolah tak merasakan halangan dari kulit kayu yang keras dan batang pohon yang keras, dan langsung menuju ke pergelangan tangan. Seketika, sentuhan warna hijau terlihat oleh mata telanjang, terus menyebar di sepanjang telapak tangan, pergelangan tangan, dan lengan bawah. Semuanya seperti saat ia menyerap tanaman merambat sebelumnya. Bagaimanapun, pohon raksasa itu tidak dapat dibandingkan dengan tanaman merambat itu. Meskipun pohon itu membiarkan dirinya diserap tanpa perlawanan, butuh lebih dari 10 tarikan napas sebelum daun-daun di puncak pohon yang menutupi langit itu mulai sedikit layu. Namun, tubuhnya yang besar itu tidak bergerak sama sekali, apalagi berubah menjadi abu seperti tanaman merambat sebelumnya. Namun ini kurang lebih sudah cukup. Dengan teriakan keras, Zhao Hong tiba-tiba menarik kedua tangannya. Kedua telapak tangannya dipenuhi dengan cahaya hijau. Jika ada duri, itu tidak akan berbeda dengan kaktus. Dia tidak berani menunda bahkan untuk sesaat. Saat dia menarik telapak tangannya, dia memanfaatkan momentum dan mendorong. Seolah-olah dia membawa kekuatan yang tak terbatas. Jarak pendek itu ditempuh dalam sekejap jari, tetapi itu membawa serta suara siulan yang keras di udara. Ledakan. Kekuatan serangan ini jelas jauh melampaui serangan sebelumnya. Serangan ini tidak hanya menghancurkan pohon raksasa, bahkan lengan Zhao Hong pun robek dengan luka seukuran bayi yang tak terhitung jumlahnya. Darah segar menyembur keluar. Jelas, serangan ini telah melampaui batasnya. Meskipun berhasil dilakukan, serangan itu telah melukai tubuhnya. Tepat pada saat ini, saat Zhao Hong mendonga dengan gugup, tubuh Sen Suai tiba-tiba kehilangan daya tariknya dan jatuh dari tempat yang tinggi. Teriakan aneh yang lebih tajam dan marah dari yang sebelumnya terdengar. Pada saat yang sama, sosok hijau itu terus melompat dan melesat melewati puluhan pohon di dekatnya. Tak lama kemudian, langit dan bumi seolah runtuh. Semua pohon yang dilewati sosok hijau itu bereaksi pada saat yang sama. Beberapa langsung miring ke satu sisi, akar besar dan tebal tercabut dari tanah. Cahaya hijau menyala, terjalin seperti cambuk, dan seperti jaring, menghalangi jalan Zhao Hong. Beberapa jatuh, menghalangi pandangannya, memaksanya menghindar. Beberapa mengguncang dahan, dan daun-daun hijau besar melesat keluar seperti pedang tajam, target mereka adalah Sen Suai, yang jatuh tak berdaya di udara. Segala macam cara digunakan, hampir dalam sekejap, semua cara menyerang dan menangkis yang dapat digunakan pohon itu digunakan. Jika seseorang mengatakan bahwa tindakan penyihir kayu sebelumnya agak nakal dan suka bermain-main, pada saat ini, itu benar-benar gerakan mematikan. Yang lebih parah lagi adalah ketika Sen Suai digantung, cahaya hijau yang menyelimuti tubuhnya masih belum surut. Tubuhnya masih tidak bergerak sama sekali, dan bahkan dedaunan hijau yang berkilauan di tepinya tidak menyentuh tubuhnya. Jika dia terus jatuh seperti ini, dia pasti akan hancur menjadi tumpukan daging. Ah! Tidak! Tubuh Zhao Hong nyaris tak berdaya menembus akar, cabang, dan pohon tumbang yang melilitnya. Ia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat cahaya hijau mendekati Sen Suai. Hanya dalam hitungan detik, cahaya itu akan membelah dahinya yang halus. Pada saat yang sama, wajah Sen Suai dan Zhao Hong menunjukkan keputusasaan yang tak dapat disembunyikan. Kaki Zhao Hong bahkan melemah, dan dia berlutut di tanah dengan suara keras. Kalau saja serangan akar-akar pohon di sekitarnya tidak menghancurkannya seluruhnya, gangguan sesaat itu saja sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Pada saat yang paling kritis ini, waktu seakan berhenti. Segala sesuatu di sekitarnya membeku, dan hanya embusan angin yang tiba-tiba bertiup lewat. Dengan suara keras, Zhao Hong yang sedang berlutut di tanah hanya merasakan hembusan angin yang bertiup. Jubahnya terangkat, tetapi dia tidak dapat melihat sosoknya. Hampir pada saat yang sama, daun-daun hijau yang mengelilingi dahi Sen Suai dan hendak menusuknya di saat berikutnya, tiba-tiba bergetar dan kemudian berubah menjadi bubuk. Cahaya merah muncul, menopang tubuh Sen Suai agar perlahan mendarat. Pada saat yang sama, hembusan angin berputar, mengangkat daun-daun yang tak terhitung jumlahnya dan memperlihatkan sosok seorang pemuda. Itu dia. Zhang Fan. Pikiran Zhao Hong menjadi kosong. Dalam keadaan linglung, dia tampaknya telah kembali ke beberapa bulan yang lalu. Kultifator muda yang sombong dan mendominasi itu, yang menganggap para kultifator Yong dan Liang tidak berarti apa-apa, menunjuk mereka dan berkata tanpa ragu sedikitpun. Jika ada yang menyinggung perasaanku, aku bersumpah akan membunuhnya. Setelah muncul di saat yang paling kritis dan menyelamatkan Sen Suai, Zhang Fan tidak memperhatikan reaksi keduanya. Setelah mendarat, dia hanya mendorong telapak tangannya ke belakang tanpa menoleh. Telapak tangan ini ringan seperti bulu, seolah-olah tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan tidak menimbulkan angin kencang. Namun, ketika momentum telapak tangan itu habis, tiba-tiba telapak tangan itu membeku dan telapak tangan merah terbang keluar dari tangannya. Telapak tangan ini tidak terlalu besar, hanya seukuran orang normal. Tidak memiliki aura yang mengguncang bumi. Jika harus mengatakan apa yang berbeda, itu adalah warna merah tua. Telapak tangan itu sangat berat dan murni, seperti kristal merah yang menyelaukan. Telapak tangan yang tampaknya tidak berbahaya inilah yang langsung menerobos puluhan pohon di depannya, dan langsung membombardir sebuah pohon kecil yang tidak mencolok sejauh seribu kaki. Sepanjang jalan, di batang puluhan pohon, sebuah lubang seukuran telapak tangan terlihat jelas. Melalui jalan setapak yang terbuka dengan paksa ini, terlihat bahwa pohon kecil di ujung jalan itu patah dengan keras. Pada saat yang sama, seekor monyet liar hijau melompat keluar darinya, mencicit saat ia melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Warna hijau zamrut pada tubuhnya tampak sedikit memudar. Jejak telapak tangan kebetulan tercetak di pantatnya, dan warna merah menyala menyebar terus-menerus. Itu adalah pantat monyet sungguhan. Jimat kayu itu melompat beberapa kali dan menghilang di antara pepohonan yang tak berujung. Zhang Fan tidak berniat mengejarnya. Sebaliknya, dia berbalik dan dengan acuh-ta'acuh menatap Zhao Hong, yang telah memanjat dari tanah dan bergegas mendekat. Karena ketidakpeduliannya, hal itu menjadi semakin tidak terduga. Zhao Hong tiba-tiba berhenti dan dengan cemas menatap Sen Sui, yang masih terkulai lemas di tanah, tidak berani bertindak gegabuh. Saat ini, warna hijau di tubuh Sen Sui masih ada. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan monyet liar itu untuk benar-benar mengikat seorang kultifator pembentukan pondasi dalam waktu yang lama. Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata, Aku berkata bahwa jika takdir menghendakinya, kita akan saling mengenal lebih baik. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, kita akan bertemu lagi. Zhao Hong melihat kekacauan di tanah dan berpikir tentang bagaimana ratusan metodenya tidak dapat mengalahkan telapak tangan lawan yang sederhana. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan, dan dia menundukkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Zhao Hong memberi salam kepada rekan Taoise Sang. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku demi istriku yang hina ini. Kemudian, dia membungkuk dalam-dalam ke tanah. Baik itu kata-katanya maupun tindakannya, semuanya sangat penuh hormat. Dia tidak tampak seperti sedang berbicara dengan seorang kultifator dasar, tetapi sebaliknya, dia tampak seperti sedang menyapa seorang Grandmaster yang telah mencapai puncak. Orang ini benar-benar tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Dia adalah karakter yang kuat. Zhang Fan menganggup tanpa suara. Pada saat yang sama, dia melirik gadis mungil di bawah kakinya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kilatan cahaya merah melilit Sen Sui dan terbang ke arah Zhao Hong. Melihat ini, Zhao Hong sangat gembira dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak berani menunda dan segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Hmm. Setelah dia menggendong Sen Sui di tangannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa warna hijau yang mengikat Sen Sui telah menghilang. Sangat kuat. Zhao Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Meskipun dia tidak secara pribadi mengalami kengerian warna hijau, dia dapat membayangkannya. Untuk dapat mengikat seorang kultifator dasar untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin itu bisa menjadi hal yang biasa. Namun Ling Sian hanya melambaikan lengan bajunya dan dengan bersih menyingkirkan warna hijau itu. Pada saat yang sama, ia mengirim Sen Sui kembali ke sisinya. Kemampuan ini benar-benar menghapus semua pikiran lain dari benaknya. Dia juga mengerti mengapa Zhang Fan dapat mengirim Sen Sui kembali dengan mudah. Dengan kemampuan Zhang Fan, jika dia benar-benar punya permintaan, mengapa dia perlu menggunakan sandera untuk mengancamnya? Perbedaan kemampuan yang sangat jauh sudah cukup membuatnya tidak bisa melawan. Tepat saat pikiran Zhao Hong berputar, sebuah suara acu-ta'acu terdengar di samping telinganya. Ku dengar saudara Zhao punya gulungan Giyok keluarga. Aku ingin meminjamnya untuk melihatnya. Ku rasa saudara Zhao tidak akan menolak, kan? Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat Zhang Fan tersenyum tipis di depannya. Merasa getir, dia menganggup tak berdaya dan menjawab, Saudara Zhang, kamu melebih-lebihkan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan gulungan Giyok kuno berwarna kuning redup dari tas kian kun miliknya. Dengan ekspresi enggan, dia ragu sejenak sebelum menawarkannya dengan kedua tangan. Melihatnya begitu patuh, Zhang Fan tersenyum dan mengambilnya dengan santai. Dia menggunakan indera ketuhanannya untuk menjelajahinya dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Dia tidak punya niat untuk mengembalikannya. Dia memasukkan gulungan Giyok itu ke dalam tas kian kunnya dan berbalik untuk pergi. Mari kita bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Aku pamit dulu. Sebelum dia selesai berbicara, dengan beberapa lompatan, punggungnya menghilang di balik pepohonan. Melihat kemana dia pergi, itu adalah arah pelarian sang penyihir kayu. Lebih baik kita tidak bertemu lagi. Zhao Hong menatap Sen Sui yang masih tak sadarkan diri. Dia tidak tahu apakah itu karena dia menderita luka dalam atau karena dia ketakutan. Dia merasa getir di hatinya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar-benar perasaan yang tak terlukiskan. 215. Tempat hutan ekstrim itu adalah negeri ajaib penuh tanaman. Di tempat seperti itu, semua tanaman, baik pohon yang tinggi, semak yang rendah, tanaman merambat, maupun lumut yang menutupi kayu dan batu, tumbuh subur. Berjalan melalui hutan seperti itu, ada cabang-cabang pohon yang rimbun dan dedaunan yang menutupi bagian atas seperti kubah, dan daun-daun kering atau membusuk di bagian bawah. Ada pohon-pohon yang sama di kiri dan kanan, dan tidak ada perbedaan antara bagian depan dan belakang. Namun, setelah berjalan beberapa saat, seseorang tidak dapat mengetahui arahnya, apalagi kehilangan jejaknya. Namun, ada satu orang yang sedang mengintai kesayangan hutan, pesona kayu, di lingkungan seperti itu. Setelah lebih dari satu jam, dia tidak hanya tidak kehilangan jejaknya, tetapi dia juga semakin dekat. Dia bahkan samar-samar bisa melihat sosok hijau berkedip dan melompat di antara pepohonan. Pantat monyet merah itu adalah ciri yang paling jelas. Hah! Tubuh Zhang Fan berhenti di depan sebuah pohon besar. Dia melihat sekeliling, tetapi dia masih tidak tahu apa-apa. Ini bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi, jadi dia tidak terburu-buru. Dia hanya menepuk-nepuk tas binatang spiritual dengan santai dan memanggil peri moling lagi. Bagaimana mungkin mudah melacak makhluk spiritual atribut kayu di hutan? Kalau saja dia tidak lengah dan lengah, memberikan pukulan dahsyat dan meninggalkan bekas di tubuh penyihir kayu, maka Zhang Fan, yang 10 kali lebih kuat, tidak akan bisa melacaknya. Untuk berhati-hati, nyala api dalam tanda api ini bukan hanya nyala api milik Zhang Fan sendiri, tetapi juga api iblis yang dibudidayakan oleh peri moling. Situasi di sepanjang jalan juga membuktikan bahwa idenya benar. Manusia tidak akan pernah bisa membedakan antara urin mereka sendiri dan urin orang lain, tetapi bagi binatang, mereka dapat menggunakannya untuk menandai wilayah kekuasaan. Demikian pula, indra spiritual manusia tidak ada bandingannya dengan indra spiritual binatang. Di bawah campur tangan energi spiritual atribut kayu yang tak berujung, Zhang Fan kehilangan jejaknya beberapa kali, dan ia harus bergantung pada peri moling untuk menemukannya lagi. Sekarang, sudah saatnya bagi peri moling untuk bergerak. Gua, gua. Setelah peri moling muncul, dia berteriak beberapa kali karena kegirangan. Kemudian, di bawah desakan Zhang Fan, dia melanjutkan pencarian. Indra spiritual seekor binatang iblis sangat bagus. Peri moling hanya berhenti sebentar dan menemukan rute yang benar. Seekor burung dan seekor manusia, mereka dengan cepat terbang melewati hutan. Setelah beberapa saat, dia berbalik ke sebuah pohon besar dan pemandangan dihadapannya tiba-tiba terbuka. Dengan lambayan tangannya, peri moling kembali ke bahunya. Zhang Fan tidak terburu-buru untuk bertindak. Dia hanya berdiri di sana dan melihat sekeliling. Di depannya ada ruang terbuka. Tanpa ditutupi dedaunan yang lebat, sinar matahari bersinar tanpa halangan. Begitu dia tiba, dia merasa ruangan itu terang. Seolah-olah dia telah keluar dari ruang rahasia yang gelap dan tiba di sebuah halaman. Di tengah lapangan terbuka itu, ada mata air jernih yang setenang cahaya bulan. Anehnya, sinar matahari hanya bisa menyinari sebagian mata air yang jernih. Angin sepoi-sepoi hanya menyapu separuh mata air. Sebagian mata air berkilauan, sebagian airnya tenang, sebagian mata air beriak dengan pola yang indah, dan sebagian mata air sedalam kolam dingin memperlihatkan persona yang berbeda. Di tengah mata air yang jernih itu, ada karang kecil yang hanya bisa ditinggali satu orang. Di atasnya, ada pohon muda yang tingginya setengah dari tinggi seseorang. Di tempat yang sangat berhutan ini, semua pohon begitu rimbun dan penuh dengan daun. Namun, pohon muda di depannya berbeda. Warnanya gelap dengan sedikit warna hijau di batang pohon. Bahkan tidak ada sehelai daun pun di atasnya. Itu tidak tampak seperti tanaman biasa. Sebaliknya, itu tampak seperti diukir dari koral. Sebelum melihat pohon kecil ini, Zhang Fan masih merasa aneh di dalam hatinya. Ruang terbuka ini jelas merupakan tempat yang bagus. Ada cahaya dan air, dan suasananya bagus. Cocok untuk tanaman tumbuh. Mengapa tempat lain padat dan hampir tidak mungkin untuk berjalan? Tetapi di sini, ada ruang kosong yang begitu besar. Sekarang setelah dia melihatnya, dia tidak lagi ragu. Simpul giyok gaharu. Zhang Fan tertegun sejenak, lalu tertawa. Pohon kecil ini bernama gaharu kondenset jade. Pohon ini merupakan objek spiritual yang terkenal, tetapi tidak memiliki banyak kegunaan bagi para pembudidaya. Biaya pembudidayaannya terlalu tinggi, sehingga hanya sedikit orang yang menanamnya. Bahkan di taman ekstrak spiritual Orchid Sky, tidak ada tanda-tandanya. Kayu ini sangat berat, tidak kalah berat dari logam. Kayu ini seperti batu giyok yang padat saat disentuh, dan langsung tenggelam saat masuk ke dalam air. Kayu ini berbeda dengan kayu lainnya. Awalnya, ini bukan masalah besar. Kayu seperti kayu besi seribu tahun memiliki efek yang sama. Kuncinya adalah kayu ini memiliki aroma yang unik dan merupakan rempah yang baik. Meskipun efek rempah ini tidak sejelas beberapa pil spiritual terkenal, rempah ini tetap dapat menstabilkan pikiran dan meredakan tekanan. Ini adalah sejenis aroma aneh yang terpancar selama kultivasi, memungkinkan kultivator memasuki kondisi meditasi lebih cepat. Meskipun hal semacam ini tidak dapat dikatakan memiliki arti penting, namun hal itu bukanlah hal yang aneh. Hal itu harus ditanam dengan subur. Akan tetapi, batu giyok gaharu ini memiliki karakteristik khusus, yang membuatnya jarang ada orang yang mau membudidayakannya. Kadang-kadang, batu itu akan muncul di dunia, tetapi itu adalah hal yang liar. Pertumbuhannya tidak bergantung pada sinar matahari, juga tidak perlu memilih iklim yang baik. Yang dibutuhkannya hanyalah sejumlah besar tanaman lain di dekatnya, dan akan lebih baik jika itu adalah tanaman herbal spiritual. Dengan kata lain, Agarwot jadi mengandalkan penyerapan sari tanaman lain untuk bertahan hidup dan tumbuh. Mungkin inilah alasan mengapa hanya ada sedikit tanaman di ruang terbuka di depan mereka, meskipun kondisinya sangat baik. Meskipun tanaman biasa tidak memiliki kebijaksanaan spiritual, mereka tetap memiliki naluri untuk mencari keberuntungan dan menghindari bahaya. Bagaimana mereka berani berkembang di tempat ini dengan tanaman musuh yang tumbuh di sini? Sekalipun ada benih yang jatuh di sini, sebelum sempat berkecambah, vitalitasnya akan terserap sepenuhnya oleh batu Giyok Agarwot ini. Ketika Zhang Fan melihat batu Giyok Gaharu ini, hatinya tiba-tiba merasakan kejutan yang tak terhingga. Ia tidak menyangka akan menemukan harta karun sebagus itu begitu saja. Harta karun di hatinya tentu saja bukan Giyok Gaharu itu sendiri. Itu hanya rempah-rempah, mengapa dia peduli tentang itu? Apa yang benar-benar membuatnya hampir tidak dapat mengendalikan diri adalah mantra kayu itu. Awalnya, dia mengira itu hanyalah transformasi dari tanaman biasa. Meskipun penuh dengan kebijaksanaan spiritual, itu hanyalah mainan. Jika dia ingin mengandalkannya untuk bertarung, akan lebih baik untuk membudidayakan perimoling atau tiga bayi iblis, yang lebih berharga. Lagipula, sebagian besar pertempuran tidak terjadi di hutan lebat. Jika terjadi di tempat lain, kekuatan tempur mantra kayu akan berkurang lebih dari 70%, dan tidak akan banyak gunanya. Namun kini berbeda, tak seorang pun akan menyangka bahwa tubuh asli dari jimat kayu ini sebenarnya adalah Giyok Gaharu. Agar Wout jadi tumbuh dengan menyerap saripati tanaman lain, dan paling baik dalam menemukan dan membedakan objek spiritual tanaman. Coba pikirkan, itu hanya pohon, tetapi ia dapat menemukan cukup banyak objek spiritual untuk menyerap energi spiritual saat ia tidak bergerak. Jika ia bisa bergerak, seberapa kuatkah ia? Di depannya ada sebuah batu Giyok Gaharu yang bisa bergerak. Jimat kayu dengan kekuatan magis yang istimewa seperti itu mungkin sulit ditemukan dalam 10 ribu tahun. Zhang Fan sangat gembira. Tanpa ragu, dia melangkah dan menginjak karang di tengah mata air yang jernih. Sambil membelai lembut batu Giyok Agar Wout ini, dia tersenyum tipis, dan indera keilahiannya bergetar, berubah menjadi riak yang menyapu seluruh tanaman. Berdecit, berderit, berderit. Melihat bahwa ia tidak dapat bersembunyi lagi, seekor monyet liar berwarna hijau muncul dengan cepat, dan terus mengeluarkan suara-suara aneh, sambil berusaha keras menyembunyikan pantatnya di dalam pohon. Ia tampak sangat menyeramkan. Ketika melihat Zhang Fan, teriakan monyet liar itu tidak sekeras sebelumnya. Sebaliknya, suaranya terdengar sedikit menyedihkan. Terutama ketika melihat tangan Zhang Fan di pohon Giyok Gaharu, tatapan memohon di matanya menjadi lebih intens. Itu benar-benar rohani. Aku bisa mengangkatnya menjadi objek spiritual, dan akan berguna untuk menemukan beberapa ramuan spiritual di masa depan. Zhang Fan tersenyum dan memuji. Monyet liar itu tampaknya mengerti kata-katanya, dan wajah monyetnya yang semula hijau tiba-tiba berubah menjadi hijau. Ia memutar tubuhnya dan ingin melarikan diri, tidak peduli bahwa pantatnya yang merah terekspos di depan orang-orang. Saat ini, Zhang Fan tidak ingin mengikutinya sejauh 800 mil lagi, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia hanya membelai pohon itu dengan lembut dan berkata, lari. Berdecit. Terdengar suara yang memilukan, seakan-akan ada duka yang tak terhingga di dalamnya, keluar, kemudian sebuah lampu hijau menyala, dan monyet liar itu berlari kembali dengan patuh, berjongkok di kaki Zhang Fan, tidak berani bergerak lagi. Giyok Gaharu ini adalah tubuh aslinya. Jangan tertipu oleh instingnya untuk menggunakan jimat kayu agar terlihat agung dan sangat kuat saat mengandalkan tanaman lain. Namun sekarang, selama Zhang Fan sedikit meningkatkan kekuatan di tangannya dan menghancurkan tubuh aslinya, ia tidak akan bisa lolos dari kematian tidak peduli seberapa kuatnya ia. Monyet ini pintar sekali, bagaimana mungkin ia tidak mengerti. Ia hanya bisa kembali dengan patuh. Melihatnya begitu pintar, semakin Zhang Fan melihatnya, semakin dia menyukainya. Jika dia memeliharanya selama beberapa waktu, dengan jimat kayu aslinya dan tubuh asli Giyok Gaharu, itu pasti akan menjadi penolong yang baik. Zhang Fan senang, tetapi Mo Ling, yang berdiri di bahunya, tidak senang. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti mengapa Zhang Fan mencari monyet ini. Dua gua-gua, ia menatap monyet liar itu dengan tatapan penuh permusuhan. Melihat penampilannya, tampaknya ia tidak sabar untuk mematuknya sampai mati. Monyet liar itu tidak takut padanya, dan sambil mengeluarkan suara aneh, ia menanggapinya dengan meringis, yang membuat Peri Mo Ling sangat marah hingga ia mengepakkan sayapnya. Jika bukan karena kenyamanan Zhang Fan, ia pasti sudah menerkamnya. Baiklah, baiklah. Zhang Fan menghibur Peri Mo Ling dengan senyuman, lalu dia berjongkok, mengulurkan tangannya ke arah monyet liar itu, dan berkata dalam hati, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Biling. Melihat tangan besarnya yang terjulur ke dahinya, ujung-ujung jarinya masih memancarkan cahaya merah yang mengerikan, monyet liar itu secara naluri ingin menghindar, tetapi kemudian melihat tubuh aslinya yang masih dalam genggaman orang lain, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi pasrah, dengan putus asa membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Setelah beberapa saat, Biling berjongkok di tanah dengan lesu, dan di dahinya yang semula berwarna hijau, muncul tanda api. Tanda itu tampak seperti nyata, seolah-olah benar-benar terbakar tanpa henti. Meskipun Biling tidak tahu kegunaan benda ini, secara naluri ia merasa bahwa begitu benda ini ditandai, ia tidak akan dapat mengendalikan hidupnya lagi, dan hari-hari kebebasan tidak akan pernah kembali. Ia tidak dapat menahan perasaan sangat tertekan, dan ekornya yang berwarna hijau zamrut bergoyang, sesekali memperlihatkan pantatnya yang merah menyala, melihat warna merah dan hijau yang bergantian, ia tampak cerah dan imut. Melihat penampakannya, Perimoling merasa sedikit aneh, dan memiringkan kepalanya untuk melihat sekeliling, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia ditetaskan dari kulit telur oleh Zhang Fan, jadi wajar saja ia tidak mengerti nilai kebebasan, dan ia tidak mengerti kesedihan Biling saat ini. Zhang Fan tidak memperdulikan hal ini, trik kecil yang dia gunakan pada Biling sebelumnya tidak dapat menjamin kendali, tetapi jika dia menambahkan trik ini, itu akan menjadi sangat ampuh. Melihat dia mengeluarkan kantung hijau dan berjalan menuju tubuh aslinya sambil tersenyum aneh, si monyet liar tak kuasa menahan diri untuk menutup matanya, tidak berani melihat lagi. Berdecit, berderit, berderit. Suaranya sedih, dan kebebasan telah hilang. 216. Di hamparan hutan lebat, ada mata air yang jernih, hijau tua dan pekat, bagaikan zamrut murni. Terpantul karang di mata air dan sosok yang duduk bersila di atasnya. Saat itu, pohon gaharu telah menghilang, hanya menyisakan lubang besar di tanah. Seorang pria dan seekor monyet duduk di sebelahnya. Monyet hijau itu sesekali memandangi lubang besar itu, matanya penuh kesedihan. Zhang Fan tidak peduli dengan pikiran monyet itu. Kayu gaharu telah dimasukkan ke dalam kantung ramuan. Meskipun tidak akan tumbuh lagi, kayu gaharu itu tidak akan mati, yang cukup untuk mengendalikan monyet liar itu. Perhatiannya telah sepenuhnya terfokus pada kepingan giok di tangannya. Batu giok ini diambil dari Zhao Hong. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi semakin dia melihatnya, semakin dia terkejut. Penulis kata-kata dalam lembaran giok itu adalah leluhur tahap pembentukan fondasi dari klan Zhao. 5.000 tahun yang lalu, dia mengikuti arus orang-orang ke tempat ini. Awalnya, dengan metodenya, dia tidak akan mampu hidup sampai akhir. Namun, dapat dikatakan bahwa itu adalah suatu kebetulan, atau bahwa dia berhati-hati. Singkatnya, dia keluar tanpa cedera dan meninggalkan lembaran giok ini, merinci pengalamannya di tanah roh api ini. Menurut apa yang dia katakan, inti sejati dari tanah roh api sebenarnya adalah tempat terakhir dari api ekstrim, yang benar-benar mengerikan. Adapun tanah empat elemen, mereka hanyalah kesadaran spiritual yang lahir di mutiara roh api dan dipadatkan dengan sedikit kekuatan asal. Mereka bukanlah tanah lima elemen yang sebenarnya. Berbicara tentang tempat-tempat yang sangat berapi api, yang paling penting tentu saja asal usul yang kecil itu. Tak perlu dikatakan lagi, asal mula tempat api ekstrim adalah kesadaran spiritual mutiara roh api itu sendiri. Kempat tempat api ekstrim lainnya berbeda. Itu seharusnya menjadi asal mula beberapa atribut lain yang diserapnya ketika mutiara roh lima elemen berkumpul. Asal usul ini tidak berguna bagi mutiara roh api dan hanya dapat menambah masalah bagi mereka yang datang dan memanen beberapa nyawa. Namun bagi para pembudidaya seperti mereka, itu adalah hal yang hebat. Misalnya, asal usul tempat emas ekstrim adalah seberkas geng jinki, yang juga diperoleh seseorang lima ribu tahun yang lalu. Dikatakan bahwa jika dilepaskan, kekuatannya tidak kurang dari pukulan dari seorang Grandmaster Formasi Inti. Jenis-jenis asal usul lainnya juga memiliki kegunaannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa bagi para kultifator pembentukan fondasi, semuanya merupakan harta karun yang langka, dan bahkan Grandmaster Pembentukan Inti mungkin menginginkannya. Kalau begitu, Zhang Fan meletakkan slip giok itu dan merenung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyingkirkan lempengan giok itu, berdiri, dan dengan lambayan tangannya, monyet liar itu terangkat ke tangannya. Tubuhnya bergerak, dan dia tiba-tiba menghilang di atas mata air yang jernih. Di tengah hutan lebat, ada cahaya dan bayangan yang samar-samar. Pohon-pohon dan semak-semak raksasa mundur dengan langkah besar di depan mata Zhang Fan. Dua siluet, satu besar dan satu kecil, melintasi hutan. Tidak seperti saat Zhang Fan sendirian, di mana ia tampak pergi kemanapun ia ingin pergi, ia sekarang memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya. Ia praktis berjalan dalam garis lurus, dan yang memimpin jalan tentu saja biling, si monyet liar. Karena ia telah berhasil menaklukkan monyet itu, monyet itu tentu saja dapat berkomunikasi dengan Zhang Fan. Percakapan ini telah menarik perhatiannya. Dia hanya bertanya santai apakah ada sesuatu yang menakutkan di tempat yang sangat berhutan ini. Tanpa diduga, biling benar-benar tahu apa yang sedang dibicarakannya. Dia mengeluarkan serangkaian suara melengking dan menjelaskan maksudnya dengan jelas. Menurut apa yang dikatakannya, di kedalaman tempat ini, ada keberadaan yang mengerikan seperti itu, dan sangat kuat. Ia terus mengulang beberapa kata sederhana itu, dan menggigil saat berbicara. Tampaknya ia benar-benar takut pada jenisnya sendiri yang bersembunyi di sini. Pesona kayu lagi. Mendengar berita ini, dan memikirkan kura-kura raksasa yang dilihatnya di tempat air ekstrim, jantung Zhang Fan berdebar kencang. Jika ada tempat kayu ekstrim di mana asal-usulnya kemungkinan besar tersembunyi, tentu saja itu adalah pesona kayu. Jika sumbernya ada di tubuh biling, mungkin Zhang Fan akan ragu. Karena bukan itu masalahnya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tentu saja, dia harus pergi dan melihatnya. Jika dia bisa menyelesaikannya, maka dia akan dengan senang hati menerimanya. Jika tidak, maka belum terlambat untuk mundur. Sepanjang jalan, dengan bimbingan biling, yang juga merupakan makhluk spiritual atribut kayu dan sejenisnya, Zhang Fan tentu saja tidak akan salah jalan. Dia hampir terbang dalam garis lurus menuju makhluk mengerikan sejenis yang disebutkan biling. Semakin jauh mereka melangkah, semakin lebat pepohonan di depan mereka, seolah-olah kispiritual kayu di tempat ini semakin melimpah. Bahkan tanaman merambat tertipis yang melilit pohon-pohon raksasa itu setebal paha Zhang Fan. Pemandangan yang awalnya alami dan harmonis tiba-tiba menjadi sedikit menakutkan. Berdecit. Sambil berteriak, biling terlempar ke belakang dan langsung menghantam lengan Zhang Fan. Dia membenamkan kepalanya di lengan Zhang Fan dan menolak untuk bangun lagi. Zhang Fan mengikuti dari belakang dan tentu saja melihat semuanya dengan jelas. Ini bukan karena ada sesuatu yang menyerang si kecil. Ia benar-benar ketakutan. Saat ini, saat bersembunyi, ia gemetar tanpa henti, dan pantatnya yang merah bergetar hebat hingga hampir seperti saringan. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Untungnya, setelah menerimanya sebagai binatang spiritual, biling menjadi lebih dekat dengan monyet liar ini. Kalau tidak, monyet itu tidak akan berani berlari begitu dekat dengannya. Zhang Fan tidak memaksanya dan menyimpannya di kantong binatang spiritualnya. Setelah melakukan ini, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius. Mampu membuat biling, yang sejenis dengannya, begitu takut, kekuatan jimat kayu yang tidak jauh darinya dapat dibayangkan. Mengikuti arah saat itu, dia menarik auranya dan diam-diam bergerak maju. Hah! Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti dan senyum jenaka muncul di wajahnya. Hari apa sekarang? Mengapa aku terus-menerus bertemu dengan kenalan? Kurang dari seribu kaki di depan Zhang Fan, setidaknya ada tujuh atau delapan orang yang berdiri, tetapi pada kenyataannya, hanya ada dua orang. Satu adalah seorang pria muda dan yang lainnya adalah seorang wanita menawan berusia dua puluhan. Bayangan mimpi. Si Ruo. Wajah pemuda itu penuh bedak, dan posturnya lesu dan putus asa, seperti bunga sakura yang jatuh di tengah hujan. Seorang pemuda tampan yang bernyanyi di bawah angin dan bulan saat ini sedang berbaring dipelukan seorang wanita cantik, seolah-olah ada sedikit rasa duka yang menyebar. Sebaliknya, mata finix sipitnya sesekali terbuka dan menampakkan cahaya dingin dan acuh tak acuh tanpa jejak emosi manusia. Di sisi lain, Si Ruo berada beberapa puluh kaki jauhnya darinya, bersandar pada pohon kecil sambil mengetukkan kakinya yang telanjang ke tanah. Dia tampak sangat tenang, dan ada senyum santai di wajahnya, seolah-olah apa yang akan dia hadapi bukanlah pertempuran sengit, tetapi jalan-jalan santai di taman. Yuyu kecil, kamu masih sangat romantis. Lihat, masih ada beberapa gadis kecil lagi. Terakhir kali aku pergi ke gua tempat tinggalmu, tempat itu hampir penuh. Si Ruo memainkan dahan-dahan yang menggantung dan tersenyum lembut. Dream Shadow sedikit menegakkan tubuhnya dari pelukan wanita cantik itu, tetapi tidak menanggapi kata-kata Si Ruo. Sebaliknya, dia melihat kekejauhan dan berkata, kakak senior, apakah menurutmu kita berdua bisa mengatasi jimat kayu itu? Peluangnya 50-50. Si Ruo meletakkan dahan dan daun di tangannya, dan berkata dengan serius, tidak terlalu optimis. Setelah hening sejenak, keduanya hendak meneruskan pembicaraan ketika tiba-tiba terdengar suara yang dikenalnya. Bagaimana kalau aku bergabung denganmu? Dalam sekejap, ekspresi mereka berdua berubah. 217. Bagaimana kalau aku bergabung denganmu? Zhang Fan melangkah keluar dari balik pohon raksasa dan berkata dengan tenang dan kalem. Melihat ekspresi heran Serene Meng Ying dan Si Ruo, Zhang Fan menghela nafas dalam hati. Bagaimana mungkin dia tidak ingin muncul di hadapan mereka secara langsung? Bersembunyi dalam kegelapan dan mendengarkan percakapan mereka, dia merasa bahwa dia mungkin telah meremehkan kekuatan mantra kayu. Jika itu adalah pertarungan, Zhang Fan mungkin tidak takut pada Si Ruo atau Serene Meng Ying. Namun, jika itu adalah pertarungan satu lawan dua, akan sulit untuk mengatakannya. Namun, menurut apa yang dikatakan Si Ruo, jika mereka bertarung melawan Enchantress of Wood, mereka hanya akan memiliki peluang menang 50-50. Si Ruo dan Serene Dream Sado bukanlah tipe orang yang akan bersikap rendah hati di saat kritis. Tentu saja, apa yang mereka pikirkan adalah kebenaran. Dalam kasus ini, hampir mustahil bagi Zhang Fan untuk menghadapi mantra kayu sendirian. Bahkan jika dia bisa menang, akan sulit untuk menghentikan lawan agar tidak melarikan diri. Dalam situasi seperti itu, akan lebih baik menjadi burung Oriole. Sayangnya, setelah melirik Si Ruo dan Serene Dream Sado, ide ini terhenti sejak awal. Kalau dipikir-pikir, mereka berdua adalah sesama murid. Dalam situasi di mana mereka akan menghadapi musuh yang kuat, mereka berdua masih saling waspada. Bahkan ketika mereka berdiri, mereka masih waspada. Sepertinya mustahil bagi mereka untuk bertarung sampai akhir dan melukai iblis kayu yang belum muncul. Sebaliknya, saat mereka melihat ada yang tidak beres, salah satu di antara mereka pasti akan berlari lebih kencang daripada yang lain, dan kemungkinan besar mereka akan meninggalkan orang lain di belakang untuk menutupi bagian belakang, tanpa halangan apapun. Zhang Fan Dua kata sederhana itu nyaris terjepit dari celah gigi Serene Dream Sado, dan dipenuhi rasa dingin tak berujung. Hem. Zhang Fan meliriknya dengan heran, tidak tahu mengapa pemuda tampan ini tampak menaruh dendam padanya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung melupakannya. Seseorang yang memiliki kekuatan namun tidak cukup untuk mengancamku, tidak perlu dikhawatirkan. Itulah pikirannya yang sebenarnya. Jika pemuda diseberangnya tahu tentang hal itu, itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan menggertakkan giginya. Zhang Fan tentu saja tidak bermaksud memprovokasi dia saat ini. Dia meliriknya dengan acu-ta'acu, lalu mengalihkan pandangannya ke Si Ruo. Kakak senior Zhang, senang bertemu denganmu. Si Ruo tersenyum manis dan berdiri dari pohon kecil tempat ia bersandar. Ketulusan dalam kata-katanya tersampaikan tanpa ada yang disembunyikan. Sementara Zhang Fan tersenyum, wajah Deep Dream Shadow menjadi semakin pucat. Mari kita bekerja sama dan menghancurkan mantra kayu itu terlebih dahulu. Apakah Anda punya keberatan? Zhang Fan menjentikan lengan bajunya, menatap lurus ke mata serene Dream Shadow dan Si Ruo, lalu berbicara terus terang. Adik perempuan juga punya niat yang sama. Dengan bantuan kakak senior, aku yakin iblis kecil itu tidak akan bisa menimbulkan masalah. Si Ruo setuju dan menatap Deep Dream Shadow dengan senyum tipis di wajahnya. Mata Zhang Fan terfokus pada wajah tampan serene Dream Shadow pada saat yang sama. Untuk sesaat, seolah-olah badai akan datang, dan tekanan tak terlihat menyelimuti mereka. Serene Dream Shadow membuka mulutnya, dan tekanan yang menyesakkan itu terasa sangat jelas. Seolah-olah selama dia mengucapkan kata, tidak, dia akan disambut oleh badai serangan. Setelah sekian lama, dia berhasil mengeluarkan kata itu dari hidungnya. Oke. Mengenai keluhan dan kebencian di dalam hati, Zhang Fan dan Si Ruo sama sekali tidak peduli. Mereka hanya mengalihkan pandangan mereka dengan lembut. Dari awal hingga akhir, mereka bertiga tidak menyebutkan bagaimana cara menghadapi sumber kayu setelah membunuh mantra kayu. Sebenarnya, tidak perlu mengatakan apapun. Mereka hanya akan mengandalkan cara mereka sendiri. Kerjasama antar pembudidaya seringkali seperti ini. Tidak peduli seberapa baik mereka membahasnya sekarang, pada akhirnya, kekuatanlah yang berbicara. Kakak Zhang, adik perempuan ingin melihat kemampuanmu. Melalui celah-celah dahan dan dedaunan yang rimbun, sinar matahari dengan keras kepala menembus dan menyelaukan wajah Si Ruo yang sedikit miring. Senyumnya benar-benar seperti bunga, mempesona. Zhang Fan tersenyum dan merasakan getaran biling di dalam tas binatang roh. Kemudian ekspresinya berubah, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke suatu tempat seratus kaki ke kanan. Hem. Ekspresi Si Ruo berubah. Dia hanya mengatakan itu sebagai lelucon. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Fan benar-benar akan menemukan jimat kayu dengan mudah. Bagaimanapun, mereka berdua sudah lama berada di sini dan masih belum menemukan apapun. Keluar. Zhang Fan berteriak pelan. Dengan lambayan lengan bajunya, telapak tangannya melesat seperti ular roh dan melesat ke arah yang ditujunya. Ledakan. Meskipun pohon itu sangat tinggi, pohon itu tampak sangat tidak mencolok di antara pohon-pohon raksasa lainnya. Setelah menerima serangan telapak tangan darinya, jejak telapak tangan hitam hangus perlahan menyebar di batang pohon itu. Tak lama kemudian, seluruh pohon itu tampak berubah menjadi arang. Akan tetapi, tidak ada satupun api yang keluar. Seolah-olah semua api itu tertahan di dalam batang pohon itu. Kelihatannya sangat aneh. Hem. Si Ruo dan Yu Menging berseru bersamaan. Bahkan sekarang, mereka masih belum menemukan sesuatu yang berbeda dari pohon ini. Di bawah tatapan terkejut dan mengejek mereka, Zhang Fan tersenyum tipis dan melambaikan lengan bajunya dengan ringan seperti sedang membersihkan debu. Hembusan angin bertiup kencang dan menerjang pohon yang hangus itu. Bak istana yang dibangun di atas pasir, dengan sedikit tenaga saja, pohon besar yang hangus itu langsung roboh. Saat asap hitam dan debu menghilang, ekspresi mereka bertiga tiba-tiba menjadi serius. Hampir pada saat kayu hangus itu runtuh, sosok hijau mungil dan indah melompat keluar tepat di bawah hidung mereka. Dia tidak bersembunyi lagi dan hanya berdiri di atas pohon besar di samping. Dia seperti daun hijau yang bergetar, bergoyang mengikuti angin. Melihat jimat kayu tiba-tiba muncul di depan mereka, baik Zhang Fan maupun Si Ruo, mereka semua menghirup udara dingin. Mereka merasa telah meremehkannya. Jimat kayu ini berbeda dengan monyet yang telah dijinakkan Zhang Fan sebelumnya. Ia berwujud manusia dan tidak tampak terlalu besar. Ia tampak seperti gadis mungil berusia 14 atau 15 tahun. Meskipun tubuhnya kecil, tubuhnya sangat indah seperti wanita muda yang sudah menikah. Dia sangat indah dan mempesona. Kulitnya seperti batu giyok, berkilau dan bening. Setelah beberapa saat, selain wujud manusianya, Zhang Fan juga melihat banyak perbedaan antara dirinya dan Biling. Meskipun Biling memiliki penampilan seperti monyet, baik dari ekspresinya maupun gerakannya, semuanya penuh dengan keliaran dan kecerdasan. Dia lebih seperti anak manusia, dan sifatnya yang suka bermain jauh lebih besar daripada niat membunuhnya. Kalau tidak, Sen Sui tidak akan mampu bertahan sampai saat Zhang Fan datang menyelamatkannya. Gadis giyok di hadapan mereka ini berbeda. Meskipun dia sangat menggoda, tatapan matanya penuh dengan ketidakpedulian. Ditatap oleh matanya seperti sedang berjalan-jalan di hutan dan diincar oleh binatang buas. Meskipun dia memiliki kecerdasan, itu lebih seperti seleksi alam tanaman. Dia tidak memiliki sedikitpun kecerdasan itu, dan yang ada hanyalah rasa dingin yang tak berujung. Bentuk manusia. Senyum tipis di wajah Siruo akhirnya menghilang, dan Serene Dream Shadow tidak lagi menatap keduanya dengan kebencian. Ekspresinya penuh dengan keseriusan. Zhang Fan tahu mengapa mereka seperti ini. Bahkan dia sendiri terkejut. Meskipun dia telah mengetahui dari Biling bahwa jimat kayu ini sangat kuat, dia tidak menyangka akan sekuat ini. Untuk makhluk spiritual tipe tumbuhan seperti ini, begitu benar-benar mengambil bentuk manusia, peningkatan kekuatannya dibandingkan dengan kekuatan aslinya terlalu besar. Bagaimanapun, tubuh manusia adalah yang paling sempurna dan paling sesuai dengan Dao di dunia. Kalau tidak, mengapa binatang iblis di atas tingkat ketujuh itu mengambil bentuk manusia? Bukankah tubuh asli mereka lebih kuat? Itu semua demi kultivasi yang lebih baik. Jimat kayu hampir bisa dikatakan sebagai tubuh yang terbentuk murni dari energi spiritual. Jimat ini berada di antara realitas dan ilusi, dan tidak memiliki persyaratan setinggi binatang iblis kuat lainnya untuk mengambil bentuk manusia. Jimat ini tidak perlu mencapai tahap transformasi, yang setara dengan kultivasi tahap Naschen Sol milik seorang kultivator manusia. Namun, melihat penampilannya saat ini, setidaknya jimat ini berada di puncak tahap Foundation Establishment, dan bahkan memiliki sebagian kekuatan dari tahap core formation. Pada titik ini, Zhang Fan diam-diam bersuka cita atas keputusannya sebelumnya. Jika dia bertarung sendirian, kecuali dia menggunakan semua kartu asnya, tidak akan ada peluang untuk menang. Dalam hal itu, bahkan jika dia memperoleh sumber kayu, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Di wajah ketiganya, ada pula sedikit kegembiraan yang tersembunyi di balik keterkejutan. Melihat betapa kuatnya jimat kayu ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa sumber kayu legendaris itu pasti ada di dalam tubuhnya. Ceritanya panjang, tetapi hanya memakan waktu sesaat. Gadis Giyok itu berdiri di puncak pohon dan memandang dengan acuh-ta'acuh. Saat mereka berdua saling berpandangan, dia berbalik dengan ringan dan menghilang ke dalam pohon raksasa di bawah kakinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kali ini, mereka bertiga tidak berniat mencarinya. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa mereka bertiga tidak hanya memperlakukan mantra kayu sebagai mangsa, tetapi juga ingin memburu mereka. Sekaranglah waktunya untuk menguji metodenya. Gemuruh. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di seluruh hutan. Metode Gadis Giyok itu jelas beberapa tingkat lebih tinggi dari Biling. Tidak sejelas ketika dia melompat-lompat di antara banyak pohon raksasa seperti monyet. Namun, cahaya hijau beriak keluar seperti air. Sebelum mereka bisa melihat sumber cahaya hijau itu, pemandangan di depan mereka berubah drastis. Semua tanaman yang diselimuti cahaya hijau, dari pohon besar hingga rumput liar, semuanya menari liar. Beberapa mencabut akarnya dari tanah dan terhuyung ke depan seolah-olah mereka adalah tanaman raksasa yang hidup. Beberapa gemetar tanpa henti saat mereka membungkus semua yang ada di tubuh mereka dengan cahaya hijau dan menembakannya. Beberapa hanya jatuh ke tanah dan berguling ke depan seolah-olah mereka ingin menghancurkan mereka bertiga menjadi daging cincang. Dengan gerakan tanaman-tanaman ini, langit yang tadinya tertutup oleh dahan-dahan dan dedaunan yang rimbun menjadi kosong. Sinar matahari menerobos masuk, dan dalam sekejap, terjadi perubahan lain. Tanah, pasir, dan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan menutupi langit seperti hujan badai. Awalnya, langit masih gelap, tetapi menjadi lebih ganas. Metode yang bagus, bagus, bagus. Zhang Fan tidak terkejut tetapi malah tertawa. Dia mengulurkan telapak tangannya yang dipenuhi cahaya merah dan gelombang panas samar. Sepertinya dia ingin memblokir serangan yang tampaknya dapat menjungkir balikan dunia dengan sepasang tangan kosong. Si Ruo mendesah pelan dan jatuh seperti pohon willow, hanya menghindari anak panah daun hijau. Ketika dia memiringkan tubuhnya yang anggun, sebuah bendera hitam pekat, yang tampaknya menyerap semua cahaya, tiba-tiba muncul dan menopang pinggangnya. Bendera setan kegelapan. Dengan suara gemuruh yang melengking, kedua wanita cantik di samping Deep Dream Sado tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa peringatan. Pada saat yang sama, mata pemuda itu tiba-tiba bersinar terang. Dengan pandangan sekilas, tampaknya ada dunia yang tak terhitung jumlahnya yang lahir dan hancur di dalamnya, dan semua makhluk hidup menderita dan tidak dapat melepaskan diri. Dalam sekejap, mereka bertiga menggunakan metode mereka sendiri, dan angin serta awan pun berubah warna. 218. Celepuk. Dua suara teredam yang berurutan masih dapat terdengar jelas pada saat dunia seakan terbalik. Beberapa saat yang lalu, kedua wanita menawan dan anggun itu jatuh ke tanah dengan lembut tanpa peringatan apapun. Mereka jatuh di antara bunga-bunga yang layu dan ranting-ranting serta daun-daun yang layu, memancarkan rasa keindahan yang kuat dan menyentuh hati. Dalam pertempuran itu, Zhang Fan tidak pernah memperhatikan pria dan wanita. Namun, meskipun begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, metode kultivasi pria ini terlalu berbahaya. Kematian kedua wanita itu seperti tipu muslihat. Tiba-tiba, raut wajah Deep Dream Shadow yang sangat gembira muncul. Kegilaan dan kegembiraan, tubuhnya yang tidak tinggi terus bergetar. Dia mengulurkan tangannya yang ramping seperti tangan wanita, dan kesepuluh jarinya sedikit gemetar, seolah-olah dia sedang berusaha keras untuk meraih sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah mimpi, sebuah khayalan, waktu yang lama. Datanglah ke dalam mimpiku, dan tak akan ada lagi kekhawatiran. Kata-kata yang indah ini menyentuh hati setiap orang. Setiap kata seakan datang dari lubuk hati mereka. Hati mereka sunyi dan seperti sedang kesurupan, dan mereka ingin jatuh ke dalam keadaan tanpa kesedihan atau kegembiraan selamanya. Selama tidak ada lagi kekhawatiran, meskipun itu hanya mimpi, hatiku tidak akan berubah. Dua bola warna-warni yang tampak seperti ilusi namun nyata berkelebat di antara sepuluh jari Deep Dream Shadow yang telah berubah menjadi bayangan sisa. Seperti cahaya paling menyilaukan di dunia dan hasrat tertinggi di lubuk hati seseorang, mereka menyerap semua kecemerlangan dan menarik perhatian semua orang. Mimpi, gelembung, dan bayangan. Dengan teriakan, kedua bola warna-warni itu berkedip dan menghilang dari telapak tangan Deep Dream Shadow. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di tengah sejumlah besar pohon raksasa yang menyerang mereka dengan ganas. Pohon-pohon raksasa itu membawa pasir dan batu dalam jumlah besar dan akarnya yang besar menjadi kaki mereka. Setiap langkah yang mereka ambil membuat bumi bergetar, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Dibandingkan dengan mereka, kedua bola warna-warni itu sangat kecil. Bahkan jika mereka tiba-tiba meledak, mereka seperti gelombang kecil yang langsung tenggelam dalam gelombang dahsyat itu. Meskipun gelombang kecil itu menghilang, riak-riak warna-warni itu masih menyebar. Dalam sekejap, semua pohon raksasa, yang seperti raksasa pengejar matahari, tiba-tiba membeku sesaat. Jeda ini berlangsung selamanya. Riak-riak warna-warni itu bagaikan embun beku yang dapat membekukan segalanya, dan juga bagaikan jaring sutra yang sangat kuat, yang dengan kuat mengendalikan pepohonan di tempatnya berada dan mencegahnya bergerak maju. Mantra Jantung Mimpi Selamat! Adik Mudayu, kamu akhirnya menguasainya. Siruo tiba-tiba mendesah pelan. Ia mengucapkan, Selamat, tetapi tidak ada kegembiraan sama sekali dalam nada bicaranya. Sebaliknya, ada sedikit nada melankolis, seolah-olah ada sesuatu yang tidak sanggup ia katakan. Huff! Dengan pernyataan Siruo yang meremehkan, kegilaan Deep Dream Shadow tiba-tiba menghilang. Dia mendapatkan kembali ketenangan ekstrim seorang anak yang canggung. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia berteriak pelan, kau benar, Tuan Muda! Mimpi seribu tahun, empat musim berganti. Kaki! Tangan pemuda itu tiba-tiba terbuka lebar seperti tangan elang. Ekspresinya serius dan tenang, dan dadanya membusung tinggi, seolah-olah dia sedang menyambut datangnya momen yang indah. Suara renyah tiba-tiba terdengar. Seolah-olah es retak dan kaca pecah. Riak tujuh warna yang tertinggal di potongan kayu besar itu menghilang. Pada saat yang sama, seolah-olah ada atmosfer tak kasat mata yang menyelimuti area itu, dan potongan kayu besar itu tiba-tiba tampak tidak pada tempatnya. Irama musim semi, kicauan burung. Keindahan musim panas, kicauan jangkrik dan hutan yang tenang. Kesuraman musim gugur dan suara serangga terdengar di mana-mana. Kehancuran musim dingin dan turunnya salju. Perubahan keempat musim langsung tercermin pada potongan-potongan kayu raksasa ini. Pertama-tama, cabang-cabang dan kuncup-kuncup dicabut, dan seluruh saripatinya diubah menjadi vitalitas yang kuat. Kemudian, panas yang tak berujung turun, dan sejumlah besar uap air naik. Kuncup-kuncup itu beberapa saat lalu meregang menjadi daun-daun hijau tebal dan berminyak. Pada saat yang sama, suara-suara kering dan rapuh dapat terdengar, seolah-olah mereka terkena terik matahari pada suatu sore di pertengahan musim panas. Betapapun rimbunnya puncak pohon, seketika itu juga berubah menjadi kuning dan layu, dan daun-daun yang gugur kembali ke akarnya. Seolah-olah semua kemegahan telah kembali ke dalam kehaningan. Lapisan es terakhir menutupi akar, batang, lalu cabang dan daun. Tak lama kemudian, serangkaian ledakan terus-menerus bergema di tempat itu. Seolah-olah permukaan cermin telah pecah. Semua tanaman merambat besar langsung hancur berkeping-keping. Tampaknya mereka telah mengalami perubahan empat musim. Akhirnya, percikan kehidupan benar-benar padam di musim dingin yang sangat dingin. Setiap serat dan setiap daun terbungkus dalam es, berkilau dan cemerlang, memperlihatkan keindahan kejam yang tak berujung. Mimpi Empat Musim Inilah mimpi empat musim. Zhang Fan menghela napas pelan, dan untuk sesaat, dia memiliki rasa hormat yang baru terhadap Dream Sado. Dalam sekejap, semua pohon raksasa itu tenggelam dalam mimpi. Dengan mimpi yang tidak mematikan, membuat tanaman-tanaman mengerikan ini seolah-olah benar-benar mengalami kehancuran empat musim. Terlebih lagi, hal itu tercermin dengan jelas dalam kenyataan, yang mengakibatkan hasil dihadapannya. Dapat dikatakan bahwa mereka telah bunuh diri. Cara seperti itu dapat dikatakan aneh sekali. Serangan gadis Zamrut itu tidak hanya sebatas itu. Ini hanya serangan frontal. Pada saat yang sama ketika pohon-pohon raksasa itu tumbang, daun-daun dan cabang-cabang hijau yang tak terhitung jumlahnya semuanya terbungkus dalam warna hijau pekat, menutupi langit dan bumi, memperlihatkan ketajamannya. Dalam sekejap, seolah-olah pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang langsung, ke arah mereka. Ketajaman yang memenuhi langit itu berasal dari asal yang sama dengan yang ditunjukkan Biling sebelumnya. Itu adalah mantra bawaan dari pesona kayu. Namun, ketika diucapkan oleh gadis Zamrut, suara siulan itu langsung memenuhi seluruh dunia. Baik itu suara, kuantitas, atau ketajamannya, itu jauh dari apa yang dapat dicapai Biling. Hahaha! Tawa lembut seorang gadis muda terdengar renyah seperti lonceng perak. Tubuh siruo membungkuk lebih rendah, dan kakinya yang putih dan lembut terangkat. Seluruh tubuhnya tampak sedang melakukan tarian yang paling indah, dan tidak ada sedikitpun tanda-tanda bahaya. Dengan kekuatan sihir siruo, wajar saja jika dia hanya bisa duduk diam dan menunggu kematian. Di bawah tatapan Zhang Fan dan Dream Shadow, bayangan hitam yang mengerikan, seperti bendera setan kegelapan di bawah siruo, melewati tubuhnya yang halus dan membubung ke udara. Ini. Mata Zhang Fan menyipit saat dia melihat bayangan hitam di depannya. Ngomong-ngomong soal itu, dia juga pernah merasakan kekuatan bendera setan kegelapan di masa lalu, tapi dibandingkan dengan pemandangan di depannya, itu tidak ada apa-apanya. Itu adalah bayangan raksasa yang tampaknya mampu menopang langit dan bumi. Wajahnya samar-samar menyerupai penampilan siruo, tetapi lebih dewasa dan lebih menawan. Setiap kerutan dan senyum sudah cukup untuk memikat jiwa seseorang. Dengan pandangan sekilas, seseorang tidak bisa tidak terpesona, hampir tidak dapat mengendalikan diri. Jiwa sisa dari iblis ekstraterestrial. Zhang Fan tidak dapat mempercayainya. Apakah ini adalah sisa-sisa jiwa iblis luar angkasa di masa lalu? Bagaimana bisa berubah begitu banyak? Di udara, iblis surgawi meregangkan tubuhnya dengan malas, seolah-olah serangan yang luar biasa itu tidak berarti apa-apa baginya. Namun, ketika dia menoleh dan tersenyum, seratus jimat langsung muncul, dan situasinya berubah drastis. Pandangan itu, senyuman itu, seakan memiliki kekuatan tak terhingga, seluruh cahaya hijau itu, tiba-tiba kehilangan kilaunya, seakan-akan seluruh esensinya langsung tertelan, hanya tak berdaya, tak ada sedikitpun keganasan yang dimilikinya beberapa saat lalu untuk dibicarakan. Baik itu sutra hati ilusi milik Dream Shadow atau sihir iblis luar angkasa milik Si Ruo, keduanya menunjukkan cara mengerikan yang dilakukan oleh murid inti dari sekte-sekte besar. Dibandingkan dengan mereka, keterampilan mendominasi milik Zhao Hong seperti mainan anak-anak. Itu hanyalah surga dan bumi, dan tidak dapat disebutkan dalam satu tarikan napas. Bahkan jika dia benar-benar memperoleh kekuatan asal, lalu kenapa? Bagaimana dia bisa bersaing dengan pengikut sekte ini? Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Dengan ketukan ringan kakinya, seluruh tubuhnya tiba-tiba melayang mundur dua langkah. Tepat saat dia melangkah mundur, tanah tiba-tiba bergetar dan retak. Seketika, sejumlah besar akar setebal paha keluar dari tanah, seperti ular raksasa berkepala seratus yang menggigitnya dengan ganas. Hem. Zhang Fan mendengus dingin. Setelah melihat cara serene Meng Ying dan Si Ruo, semangat kepahlawanan bangkit dalam hatinya, dan dia tidak ingin terjerat dengan hal-hal ini lagi. Tangannya memancarkan cahaya kristal merah menyala, dan ruang puluhan kaki di depannya tampak membeku, seolah-olah ada dua tangan tak terlihat yang menutup di udara. Akar-akar tebal ini terbungkus dalam sekejap, dan ujung yang paling tipis dan paling tajam semuanya terkonsentrasi di sepasang tangan merah menyala. Tubuh Zhang Fan tidak tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan akar-akarnya yang sangat besar dan wujud aslinya yang berjarak beberapa ratus Zhang, dia terlihat sangat kecil, seperti anak berusia tiga tahun yang mencoba mengayunkan palu godam seberat seribu kati. Sambil tersenyum, Zhang Fan membungku dengan perlahan namun cepat. Kedua tangannya, bersama dengan ujung-ujung akar, menekan tanah. Boom! Dengan kedua tangannya sebagai pusatnya, api merah kemasan tiba-tiba membubung, dan dalam suara ledakan itu, api itu mengjulang setinggi lebih dari seratus kaki, seperti gunung berapi mini yang tiba-tiba meletus. Saat api berkobar, tanah di depan Zhang Fan dipenuhi dengan serangkaian ledakan. Seolah-olah ada serangkaian petasan yang terkubur di dalam tanah, meledak sedikit demi sedikit. Tanah dan batu menyembur keluar, menyebar hingga seratus kaki jauhnya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, sebelum tubuh Zhang Fan sempat tegak, ratusan pohon raksasa tiba-tiba terbakar. Api tidak menyebar, tetapi dalam sekejap, pohon-pohon terbakar habis dan kemudian padam, meninggalkan tumpukan besar kayu hangus yang runtuh lemah ke tanah. Dia sebenarnya adalah api, yang membakar dari akar hingga ke tubuh, menggunakan cara paling langsung untuk membunuh mereka. Jika bayangan mimpi dikatakan aneh dan kejam, menawan dan menelan, ketika menyangkut Zhang Fan, itu adalah yang paling sederhana dan paling mendominasi. Ceritanya panjang, tetapi saat itu terjadi dalam sekejap mata. Zhang Fan dan dua orang lainnya sudah terbiasa bertarung. Menghadapi serangan gadis Zamrut, mereka tidak bertahan secara pasif. Sebenarnya, mereka bahkan tidak bertahan, mereka semua menyerang alih-alih bertahan. Setelah satu gerakan, sebagian besar hutan hancur, dan dalam radius ratusan kaki, ada tanah hangus. Tidak ada lagi tanaman tegak, dan bidang penglihatan tiba-tiba melebar. Sosok gadis berwarna hijau giyok, dihamparan tanah hangus, melesat pergi, melewati semak-semak yang tersisa dan pohon-pohon tumbang, membuka jalan setapak berwarna hijau, dan seketika menghilang ke dalam hutan lebat di kejauhan. Pada saat yang sama ketika dia pergi, tampak ada pandangan balik, seperti sebuah provokasi, menusuk ke mata ketiganya. Mengejar. Berteriak serempak, mereka bertiga tak tinggal diam, langsung berubah menjadi tiga aliran cahaya, mengikuti dari dekat sosok gadis Zamrut, dan terjun ke dalam hutan. 219. Teruslah melacak. Teruslah melacak. Di tengah hutan lebat, tiga sosok melesat maju mundur. Kemana pun mereka lewat, pohon-pohon tumbang, batu-batu beterbangan, dan daun-daun berguguran. Seringkali ketika pohon-pohon tumbang di tengah jalan, batu-batu dan kerikil belum mencapai titik tertinggi, dan daun-daun belum kembali ke akarnya, sosok-sosok itu sudah lenyap, hanya menyisakan kekacauan di tanah, seolah-olah tertiup angin kencang. Di depan mereka bertiga, seringkali ada kilatan warna hijau. Ia melompati pepohonan, merayap di antara semak-semak, atau mengikuti tanaman merambat, tetapi tidak dapat lolos dari pelacakan Zhang Fan. Bagaimana dia melakukannya? Si Ruo dan Yu Mengying, yang mengikutinya dari dekat, memiliki pertanyaan dalam benak mereka pada saat yang sama. Saat ini, mereka kurang lebih telah memahami asal-usul gadis itu. Di antara monster dengan energi asal, dia mungkin yang terlemah, tetapi juga yang paling sulit dihadapi. Konfrontasi sebelumnya membuat mereka mengerti bahwa kekuatan gadis itu kira-kira berada di puncak alam Suji, dan dia belum melangkah ke alam yang tidak dapat diprediksi, alam ramuan mendalam. Dengan kekuatan mereka bertiga, mereka tidak takut padanya. Jika dia tidak melarikan diri, dia mungkin tidak dapat melukai Zhang Fan dan yang lainnya, dan dia akan mati dengan tragis. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merupakan monster paling sulit dihadapi di antara semua monster dengan energi origin. Seluruh tempat hutan ekstrim itu ditutupi dengan pohon-pohon yang rimbun. Setiap pohon setara dengan salah satu klonnya, yang memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Selain itu, fakta bahwa dia tidak dapat menemukan jejak mereka sudah sangat menyakitkan. Dalam keadaan normal, seharusnya Zhang Fan dan yang lainnya yang mengusir gadis itu, lalu segera melarikan diri. Bagaimanapun, musuh yang bisa menghilang tanpa jejak dan bisa melancarkan serangan diam-diam kapan saja, tetapi tidak bisa menyakitinya sama sekali, adalah hal yang paling mengerikan. Namun mereka tidak menyangka bahwa sudah lebih dari dua jam berlalu sejak gadis itu mulai menghindari mereka. Dari awal hingga akhir, Zhang Fan tidak kehilangan jejaknya. Mereka bahkan mengejarnya beberapa kali di sepanjang jalan, bertarung sengit beberapa kali, melarikan diri, dan mengejar lagi. Siklus seperti itu membuat gadis itu menderita beberapa kerugian. Bahkan dengan kekuatan magis pesona kayu di hutan, dia tidak berani berbalik dan menyerang untuk menghentikan para pengejar. Sebaliknya, Si Ruo dan Yu Meng Ying tidak tahu bahwa meskipun mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman, Zhang Fan juga mengeluh dalam hatinya. Namun, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia tidak takut orang lain mengetahuinya. Di dalam kantung binatang roh, bimbingan biling menjadi semakin enggan. Bagaimanapun, tekanan alami dari aura dan kekuatan seorang atasan membuatnya hampir tidak berdaya untuk melawan. Jika bukan karena fakta bahwa binatang roh benar-benar patuh kepada tuannya, mereka pasti sudah lama pingsan karena takut pada jarak sedekat itu. Bahkan sekarang, arahannya semakin kabur. Penyihir kayu mungkin curiga bahwa salah satu dari jenisnya sendiri berada di balik semua ini, dan diam-diam mencoba membalas. Beberapa kali, intimidasinya efektif pada saat-saat kritis. Jika bukan karena pemulihan biling yang cepat, penyihir kayu akan melarikan diri. Awalnya, Zhang Fan berpikir bahwa jika ini terus berlanjut, biling akan benar-benar kehilangan jejak pihak lain. Kemudian, posisi menyerang dan bertahan akan berubah, dan mereka harus membiarkan gadis Zamrut mengejar mereka. Namun, situasinya tiba-tiba berubah. Ada yang salah. Dia menoleh ke kiri dan kanan dan tiba-tiba berhenti berlari selama lebih dari dua jam. Dia berteriak. Hmm. Ada masalah. Si Ruo dan Yu Mengying adalah orang-orang yang luar biasa. hampir pada saat yang sama, mereka juga berhenti, melihat sekeliling, dan setuju dengan pandangan Zhang Fan. Saat ini, tempat yang mereka tempati sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Perbedaan yang paling kentara adalah pohon-pohon tumbang dan batu-batu yang berterbangan sudah tidak ada lagi. Benda-benda itu seakan-akan dilindungi oleh suatu kekuatan tak kasat mata, sehingga kekuatan yang secara tak sengaja bocor ke arah mereka bertiga tidak mampu melukai mereka. Di tempat yang sangat berhutan ini, situasi seperti itu seharusnya tidak terjadi tanpa keluhan. Jika itu terjadi di dunia luar, dapat dikatakan bahwa itu adalah semacam batasan alami atau semacamnya. Namun, di sini, bisa jadi penyihir kayu itu sedang bermain trik. Saat Zhang Fan sedang merenung, kaki si Ruo yang seperti batu giok mengetuk tanah dengan ringan. Ketukan ini tampak ringan, tetapi sebenarnya, ketukan ini mengandung kekuatan yang tak terbatas. Seluruh tanah bergetar. Itu hanya getaran. Jika terjadi di tempat lain, akan meninggalkan jurang besar seperti bajak. Namun, di tempat ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seluruh tanah tampak menyatu, dan semua kekuatan terbagi. Pengujian ini juga mengungkap alasan mengapa pohon dan tanah tetap utuh dan tidak rusak. Formasi yang bagus. Zhang Fan memuji dalam hatinya. Dari tindakan si Ruo, dia segera menemukan bahwa pepohonan dan tanah telah diperkuat oleh semacam formasi dan dipadatkan bersama. Semua kekuatan telah terkumpul bersama. Kecuali jika tanah dan tanaman dalam radius ribuan Zhang dihancurkan, tidak akan dapat melukai satu pun tanaman di sini. Untuk memiliki rasa ilahi yang hampir dapat disebut memindahkan gunung dan memenuhi lautan, mustahil untuk memikirkannya tanpa kultifasi alam inti emas mendalam. Namun dengan cara ini, dengan keterampilan sihir penyihir kayu, ia tidak akan dapat menggunakan tanaman di sini untuk menyerang mereka. Bukankah itu sama saja dengan merugikan orang lain tanpa memberi manfaat bagi diri sendiri? Mengapa hal itu terjadi? Ini seharusnya menjadi labirin. Setelah mencobanya, si Ruo berjalan-jalan sebentar dan segera kembali ke tempat semula. Dia berkata kepada Zhang Fan dan Yu Meng Ying dengan serius. Ya, Zhang Fan menganggup dan setuju dengannya. Alasan mengapa mereka tidak mengetahuinya sampai sekarang adalah karena mereka sebenarnya telah mengikuti gadis Zamrut itu dari dekat. Tidak peduli apapun lingkungannya, itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Selama mereka mengikutinya dari dekat, mereka tentu tidak akan tersesat. Itu juga karena Biling tiba-tiba merasa terintimidasi sehingga mereka kehilangan jejaknya. Baru saat itulah mereka menemukan keunikan tempat ini. Tempat ini adalah labirin, yang merupakan tempat yang paling masuk akal. Kalau tidak, tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun formasi ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya si Ruo. Mari kita maju dan melihat. Zhang Fan menghela nafas. Tidak ada cara lain. Mereka bertiga memperlambat lajunya dan perlahan-lahan berjalan menembus lebatnya hutan. Saat ini mereka benar-benar melihat keindahan hutan labirin ini. Pada suatu ketika, pohon-pohon raksasa itu bagaikan tembok, kanopi menutupi langit, dahan-dahan dan dedaunan menghalangi matahari, dingin dan lembab. Pada saat berikutnya, tiba-tiba terbuka, rumput hijau terhampar bagai karpet, bambu hijau jarang, seakan-akan telah mengubah dunia. Itu belum semuanya. Setelah berjalan kurang dari satu jam, dari pohon-pohon besar hingga rumputan kecil yang rimbun, masih ada semak-semak dan duri, dan bahkan jamur dan fungi lainnya dapat membentuk hutan sendiri. Sungguh, setiap langkah mengubah pemandangan, dan setiap momen terasa indah. Segala sesuatunya tampak berubah, tanpa pola yang pasti. Tidak seperti labirin biasa, yang membuat orang merasa selalu berputar-putar. Jika bukan karena petunjuk sebelumnya dan tujuan formasi, Zhang Fan dan dua orang lainnya mungkin tidak akan menyadari bahwa mereka telah melarikan diri ke dalam labirin. Tentu saja, saat ini situasinya berbeda. Semakin mereka berjalan, wajah mereka semakin pucat. Keadaan seperti itu membuktikan bahwa kekuatan formasi ini jauh di luar imajinasi mereka. Bahkan sulit untuk melihatnya, apalagi menghancurkannya. Apa yang harus kita lakukan? Ketiga kata itu bagaikan kutukan yang bergema dalam hati ketiganya secara bersamaan. Setelah beberapa saat, tepat ketika mereka bingung harus berbuat apa, raut wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya seolah menyadari sesuatu. Kakak senior Zhang, apakah Anda menemukan sesuatu? Si Ruo bertanya dengan heran. Dalam keadaan seperti itu, dia jelas memiliki kemampuan ilahi yang mengejutkan, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Bahkan dengan kelicikannya, dia sedikit tidak dapat menahannya. Pada saat yang sama, Serene Mengying tampaknya telah melupakan dendam sebelumnya, dan dia memandang dengan tatapan penuh harap. Saya tidak menemukan apapun. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat Si Ruo dan Serene Mengying tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi kecewa, dia melanjutkan, tetapi aku merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Apa itu? Si Ruo bertanya dengan penuh semangat. Dengan kecerdasannya, dia tentu tahu bahwa Zhang Fan tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak berarti di saat seperti ini, jadi dia pasti punya beberapa petunjuk yang akan membantu situasi saat ini. Penyihir kayu, mengapa kamu menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat labirin yang mengesankan di sini? Zhang Fan melihat sekeliling dan berbicara perlahan, dan kata-katanya sepertinya menunjuk pada sesuatu. Maksudmu? Siapakah Si Ruo dan Serene Mengying? Hampir segera setelah dia selesai berbicara, ekspresinya berubah pada saat yang sama, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Itu benar. Zhang Fan menganggup tanda setuju, lalu menundukkan kepalanya untuk merenung, seolah tengah memikirkan sesuatu. Situasi saat ini sebenarnya sangat jelas. Formasi di depan mereka sangat kuat, meskipun tidak cukup untuk menjebak mereka bertiga di sini sampai mati, tidak semudah itu untuk keluar. Dalam keadaan normal, Woodcham pasti sudah melarikan diri sejak lama, dan sama sekali tidak mungkin untuk menemukan jejaknya. Namun, ada masalah di sini. Formasi sekuat itu tidak mungkin bisa disiapkan dengan tergesa-gesa. Kalau tidak, Jadeite Maiden tidak akan dikejar oleh mereka bertiga selama lebih dari dua jam seperti anjing liar. Dia pasti sudah menjebak mereka sejak lama. Dengan kata lain, formasi ini telah didirikan di sini sejak lama. Ini adalah tempat yang sangat berhutan. Dengan kekuatan magis Jadeite Maiden, dia hampir tak terkalahkan di tempat ini. Dilihat dari penampilan biling, mustahil ada yang mengancam keselamatannya. Jadi, apa perlunya menyiapkan formasi sekuat itu? Tidak seorang pun akan percaya bahwa itu adalah untuk berjaga-jaga terhadap orang luar seperti Zhang Fan dan yang lainnya yang muncul tanpa peringatan. Jadeite Maiden tidak memiliki kecerdasan setinggi itu. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Insting. Benar sekali, itu adalah naluri. Seperti halnya burung yang membangun sarang di dahan yang tinggi, burung elang yang bertengger di tebing, tikus juga tahu cara menutupi guanya, dan kelinci yang cerdik memiliki tiga gua. Itu semua adalah naluri, naluri makhluk hidup untuk melindungi diri mereka sendiri. Sekalipun tidak ada bahaya langsung, mereka harus melindungi sarang mereka, akar mereka, dengan lebih hati-hati. Bagi Woodcham, hanya ada satu tempat di mana akarnya berada, dan disitulah tubuh utamanya berada. Dengan kata lain, di balik labirin ini seharusnya ada tubuh utama Jadeite Maiden, dan kelemahan terbesarnya. Setelah memikirkan hal ini, meskipun mereka bertiga adalah orang-orang yang cerdik, mereka tidak dapat menahan kegembiraan. Mereka telah bekerja keras sepanjang jalan, dan akhirnya melihat secerca harapan. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menemukannya. Si Ruo dan Yu Mengying memusatkan perhatian mereka pada wajah Zhang Fan pada saat yang sama. Sepanjang jalan, mereka berdua tidak bisa tidak mengaguminya. Meskipun mereka masih akan bertarung, pada saat kritis ini, mereka tidak bisa tidak menaruh harapan mereka padanya. Zhang Fan merenung sejenak, lalu mendesah pelan, lalu menyekat tas binatang roh di pinggangnya. Berdecit, berderit, berderit. Teriakan penuh kesedihan terdengar, dan seekor monyet liar hijau muncul di bahu Zhang Fan dengan pantat merahnya terangkat. Ia menutupi kepalanya dengan tangannya dan menggigil, seolah-olah ia sangat ketakutan. Jimat kayu. Si Ruo dan Yu Mengying berseru bersamaan. Mereka tidak menyangka bahwa ada jimat kayu di tubuh Zhang Fan. Pada saat yang sama, mereka akhirnya mendapatkan jawaban atas keterkejutan mereka selama perjalanan. Dan ini karena mereka tidak tahu betapa langkanya Biling. Kalau tidak, mereka akan terkejut dan serakah padanya. Di bawah tatapan mereka berdua, Zhang Fan tidak peduli bahwa monyet liar itu gemetar seperti saringan. Dia mengangkatnya dengan memegang lehernya, menarik telinganya, dan membungkuk untuk berbisik. Apa yang sedang kamu lakukan? Keduanya saling berpandangan. Begitu Biling muncul, mereka sudah tahu bahwa Zhang Fan ingin mencari tahu di mana tubuh utama Jadeite Maiden berada melalui kekuatan magis yang sama dan indera yang tidak dapat dijelaskan. Namun, mengapa dia melakukan ini sekarang? Di bawah bisikan Zhang Fan, monyet liar itu menggeliat-geliat pantat merahnya dengan sekuat tenaga, seolah-olah tidak mau mati. Wajah monyetnya yang keriput tampak menyedihkan. Bahkan manusia batu pun bisa meneteskan air mata. Kemudian, tidak seorang pun tahu apa yang dikatakan Zhang Fan, tetapi telinga monyet liar itu tiba-tiba tegak, dan pantatnya berhenti bergetar. Sebaliknya, ekornya tiba-tiba terangkat tinggi, seolah-olah dia sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, kepala monyet itu terus mengangguk seperti ayam mematuk nasi, dan ia bersemangat. Kengerian beberapa saat yang lalu tampaknya hanya ilusi. Pada saat ini, sosoknya yang kecil tampak seperti ayam jago aduan, tanpa rasa takut atau ragu-ragu. Jika bukan karena Zhang Fan yang masih memegangi lehernya, ia pasti sudah melarikan diri. Itu saja. Itu milikmu. Pergi. Setelah beberapa kata samar, tepat saat Zhang Fan melonggarkan cengkramannya, sebuah siluet hijau kecil melesat keluar dengan suara mendesing. Jika bukan karena fakta bahwa tiga orang di depan mereka adalah kultifator fondation establishment, mereka mungkin bahkan tidak akan mampu menyentuh bayangannya. Jika Zhao Hong dan Sen Sui ada di sini, mereka pasti akan terkejut. Bagaimana mungkin Biling bisa secepat ini? Bahkan lebih cepat daripada saat dia berlari menyelamatkan diri. Uang membuat dunia berputar. Sama halnya jika Anda ingin penyihir kayu mempertaruhkan nyawanya. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia memanggil Siruo dan Sen Sui, lalu terbang keluar. Dia benar-benar tidak berani bersikap lambat. Dengan kegembiraan Biling saat ini, dia bisa langsung menyerang gadis itu. Jika dia tidak sengaja memakannya, itu akan sangat menyakitkan. Untungnya mereka bertiga tidak lambat, jadi mereka tidak kehilangan jejaknya. Di bawah pimpinan Biling, pemandangan di depan mereka terus berubah. Awalnya, masih sama seperti sebelumnya, tetapi seiring berjalannya waktu, pemandangan itu menjadi semakin tidak terduga. Bahkan keempat musim pun berubah, dan pemandangan musim semi dan musim gugur di hutan muncul satu per satu. Melihat ini, Zhang Fan sangat gembira. Dia tahu bahwa Biling tidak mengecewakannya dan benar-benar menemukan jalan keluar. Benar saja, tak lama kemudian, pantat merah monyet liar itu tiba-tiba berkelebat dan lenyap dari pandangan mereka. Melihat ini, Zhang Fan dan yang lainnya tidak terkejut tetapi senang. Mereka buru-buru mengambil tiga langkah dan muncul di posisi itu dalam sekejap. Kemudian, seolah-olah dunia berputar, dengan satu langkah, pemandangan berubah. 220. Dengan satu langkah, dunia berubah, dan pemandangan di depan mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hampir pada saat yang sama ketika mereka melangkah ke tempat ini, mata Zhang Fan dan dua orang lainnya bersinar dengan cahaya terang. Cahaya terang ini adalah kegembiraan saat berjalan keluar dari keheningan yang tak berujung dan melihat kehidupan lagi. Ada juga kilau kristal yang dipantulkan oleh air terjun di depan mereka. Terlalu besar untuk dikatakan sebagai air terjun, tetapi tidak elegan untuk dikatakan sebagai mata air yang mengalir. Di depan mereka ada tebing kecil, dan air terjun mengalir deras. Di mata ketiga orang itu, mereka dapat melihat bahwa air terjun itu sangat jernih, sebening kristal, seperti pita sutra kristal yang menggantung tinggi. Meskipun air terjunnya kecil, namun sangat mengagumkan. Setiap tetes air mata air jatuh dari tempat yang tinggi dan memercik ke batu biru di bawahnya, langsung pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah-tengah uap air yang naik, mereka samar-samar dapat melihat pelangi yang melengkung. Tidak jauh di depan air terjun, sekitar seratus kaki jauhnya, hutan bambu kecil tumbuh dengan tenang. Mungkin karena jaraknya yang terlalu dekat, tetapi sebagian air mata air yang jatuh berubah menjadi gerimis, jatuh tanpa henti di hutan bambu dan langit murbei, menambah sentuhan keanggunan. Bagian lainnya, entah karena dampak dari batu biru atau sinar matahari, menyebar menjadi asap dan mawar, mengambang di antara cabang-cabang yang jarang dan dedaunan yang lebat, menambah sentuhan pesona. Hutan bambu ini menempati tempat seperti itu, namun tidak tinggi, tidak lebat, jarang dan anggun, bagaikan perangai anggun seorang sarjana, dan juga pesona seorang wanita lemah lembut dan anggun. Saat mereka melihatnya, ekspresi ketiga orang itu berubah secara bersamaan, dan mereka tidak bisa lagi mengalihkan pandangan. Di tempat seperti itu, dalam situasi seperti itu, mungkinkah ada hal lain? Tubuh asli dari Emerald Maiden. Hampir tanpa keraguan, sebuah pikiran muncul dalam hati ketiga orang itu pada saat yang sama. Monyet liar yang tadinya berlari paling depan tampak sangat bersemangat, bahkan menggunakan tindakannya untuk membuktikan pikirannya. Berdecit, Sambil mencicit, matanya berbinar-binar, seolah baru saja melihat monyet betina yang paling cantik, Biling melesat maju sambil mendesing, langsung menerkam hutan bambu yang ada di hadapannya. Berdecit. Itu panjang dan menyedihkan, tapi ini adalah teriakan. Merasa dirugikan, Biling berbalik dan melihat ekor hijaunya yang panjang masih berada di tangan Zhang Fan. Ekornya bergetar dan tampaknya tidak berniat melepaskannya. Zhang Fan merasa lucu sekaligus marah saat melihat ekspresi sedih Biling. Dia pernah melihat makhluk rakus sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat makhluk serakah seperti itu sehingga tidak takut mati. Tiba-tiba dia mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya, dan ekornya langsung mengencang, menarik Biling kembali. Kamu mau mati? Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, Zhang Fan menarik lehernya di depannya dan berbisik ke telinganya. Mendengar ini, Biling menggaruk kepalanya. Kedua bola matanya yang bulat berputar beberapa kali, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia melihat kehutan bambu lagi, dan kegembiraannya sebelumnya tidak ada lagi. Sebaliknya, itu berubah menjadi ketakutan yang tak terbatas. Dengan teriakan aneh, dia merangkat di belakang Zhang Fan dengan desiran. Salah satu cakar monyetnya masih menggaruk pinggangnya. Sepertinya dia ingin bersembunyi di kantong binatang roh untuk sementara waktu. Zhang Fan menepis cakarnya dan menatap hutan bambu di depannya sambil tersenyum. Kakak senior Zhang, sukses sekali. Si Ruo melangkah maju dan berdiri bahu-membahu dengannya. Dia juga melihat pemandangan hutan bambu yang indah dan berkata dengan santai. Zhang Fan mengangguk. Itu memang berhasil. Selama mereka menemukan tubuh asli jimat kayu itu, bukankah mereka akan bergantung pada belas kasihan mereka? Badai macam apa yang bisa ditimbulkan gadis batu giok itu? Mungkin mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Tepat saat mereka bertiga melihat hutan bambu pada saat yang sama, kabut abadi yang bertahan di hutan bambu bergetar, dan kemudian sosok giok muncul di depan mereka. Setelah beberapa pertukaran dan kejar-kejaran, kedua pihak akhirnya muncul dalam garis pandang masing-masing tanpa halangan apapun. Yang disebut cantik itu rupanya seperti bunga, suara burung, jiwa bulan, postur pohon wilau, tulang batu giok, kulit es dan salju, postur air musim gugur, dan hati puisi. Aku tidak punya batas. Ketika mengamati gadis giok di depannya, sebuah kalimat yang pernah ia temukan di kehidupan sebelumnya muncul di benaknya. Selain baris terakhir puisi, kalimat itu secara praktis merupakan penggambaran paling jelas tentangnya. Sayang sekali, kata Zhang Fan dengan penuh emosi. Emosi ini bukan rasa kasihan terhadap musuh, tetapi semacam kekaguman terhadap keindahan alam, dan penyesalan karena tidak sempurna. Sungguh disayangkan, pada saat ini, tatapan mata gadis giok itu masih acuh tak acuh. Tidak ada rasa takut dipaksa ke jalan buntu, juga tidak ada keberanian untuk bertarung sampai mati. Seolah-olah dia benar-benar diukir dari batu giok dan tidak memiliki emosi. Dari sudut pandang ini, jika bukan karena asal usul kayu, dia sebenarnya jauh dari sebanding dengan biling. Ayo kita lakukan. Serene Dream Shadow, yang telah terdiam cukup lama, tiba-tiba berbicara. Ia melangkah maju, dan salah satu dari lima wanita cantik yang tersisa di belakangnya menjadi linglung. Kekosongan di matanya semakin dalam, seolah-olah ada sudut hatinya yang hilang. Namun, ia tidak pingsan seperti kedua temannya sebelumnya. Ia hanya bergoyang sedikit sebelum kembali ke keadaan linglungnya. Dia tidak menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Zhang Fan dan Si Ruo saling berpandangan. Mereka tidak mengatakan apapun tentang tindakannya dan juga bergerak. Pada saat ini, memang benar bahwa mereka tidak perlu menggunakan kekuatan penuh mereka. Seolah-olah dia telah merasakan kebenaran kiamat, gadis giok itu tiba-tiba meluncur maju dan keluar dari hutan bambu. Jari-jari kakinya yang hijau kristal menyentuh rumput, dan sosok mungilnya melayang di udara seperti seorang dewi, terbang ke arah mereka bertiga dengan merendahkan. Mimpi buruk-mimpi buruk. Serene Dream Sado berteriak pelan, dan tiba-tiba muncul gas hitam dan melilit gadis giok itu. Seketika, seolah-olah ada beban berat yang menimpanya, dia tiba-tiba ditarik ke tanah. Begitu mendarat di tanah, gadis giok itu tidak menyerah untuk melawan. Sebaliknya, dia merentangkan tangannya dan membuka serta menutup mulutnya yang berwarna cherry. Tampaknya ada riak tak terlihat yang menyebar dari mulutnya dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh gadis giok itu beriak bagaikan angin sepoi-sepoi, kemudian sedikit cahaya seukuran sebutir beras perlahan terpisah dari tubuhnya dan langsung melesat keluar bagai kilat. Benih. Mata Zhang Fan menyipit, dan dia melihat warna asli gadis-gadis giok ini. Pada saat ini, gadis giok itu bisa dikatakan sedang bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, hanya tubuh aslinya yang ada di dekatnya. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak berani menggunakannya. Kalau tidak, Zhang Fan dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun. Mereka bisa langsung menghancurkan seluruh hutan bambu, dan dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan kekuatan sihir penyihir kayu. Dapat dikatakan bahwa 70 persen kultivasinya telah hancur. Melihat serangan benih-benih ini yang luar biasa, Zhang Fan tidak merasa gugup. Namun, dengan menggoyangkan kakinya, kekuatan yang sangat besar tersalurkan, dan sejumlah besar tanah terangkat seperti dinding untuk menahan benih-benih tersebut. Suara tut, tut, tut pun terdengar. Benih-benih ini terbenam ke dalam tanah, menghasilkan suara seperti anak panah yang mengenai perisai, yang sangat aneh. Sejumlah besar cahaya hijau muncul sebagai respons, dan langsung menutupi seluruh dinding lumpur. Seketika, pemandangan menakjubkan muncul di depan mereka bertiga. Hampir tanpa penundaan, semua benih berkecambah, bercabang, menyebarkan daun, dan berbunga sekaligus. Beberapa saat yang lalu, benih-benih itu masih longgar, tetapi awalnya mereka terfiksasi menjadi satu bagian oleh akar yang tiba-tiba tumbuh. Kemudian, mereka ditutupi bunga, yang sama sekali tidak memiliki vitalitas, dan menjadi sangat indah. Kecemerlangan ini hanya berlangsung sesaat. Bersamaan dengan gerakan gadis muda Zamrut itu, semua bunga layu dalam sekejap. Seluruh dinding lumpur itu tampaknya telah kehilangan semua penyangga dan runtuh dengan suara keras. Untuk sesaat, langit dipenuhi tanah dan batu yang hancur, seolah-olah badai pasir telah menutupi langit dan menutupi matahari. Kali ini, penghancuran dinding lumpur tidak semudah mengembalikannya ke keadaan semula. Zhang Fan, yang berada di balik dinding lumpur, dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat bunga-bunga layu, semua tanah di dinding lumpur kehilangan semua kilaunya dalam sekejap mata. Rasa kesuburan yang hitam dan berminyak telah hilang. Sebaliknya, itu seperti gurun yang telah mengalami pelapukan selama ribuan tahun. Layu, layu sekali. Zhang Fan mendecahkan lidahnya karena kagum. Jika gerakan gadis muda Zamrut ini tidak dilakukan pada dinding lumpur, tetapi pada tubuh yang hidup dengan daging dan darah, kekuatan yang ditunjukkannya benar-benar tak terbayangkan. Namun sekarang, hal itu hanya bisa membuatnya dipuji. Tidak ada manfaat lain. Api yang mengerikan, tanpa peringatan, menyembur keluar dari lengan baju Zhang Fan. Dalam sekejap, seolah-olah ada hembusan angin yang tak terbatas, api itu berguling ke belakang dan membakar semua pasir, serta bunga-bunga layu dan benih-benih yang tersisa di atasnya. Dalam sekejap mata, semua abunya berhamburan, tak tersentuh sedikitpun. Tepat saat api itu padam, sebuah bendera berwarna hitam menjulur keluar dari dalamnya. Tidak terdengar sedikitpun suara pecah di udara. Hanya ada kilatan cahaya hitam yang langsung menyambar dari ujung bendera itu. Saat bendera itu muncul lagi, bendera itu sudah berkibar di samping gadis muda Zamrut itu. Gadis iblis, menari dengan bayangan bening, memikat semua makhluk hidup. Saat cahaya hitam itu tiba di samping gadis muda Zamrut itu, cahaya itu langsung menghilang dan berubah menjadi seorang wanita yang sangat menggoda, bagaikan tanaman merambat yang melilit tubuhnya. Dia terus menggesekkan tubuhnya pada tubuh gadis muda berwarna Zamrut itu. Sosoknya lembut dan berubah-ubah, seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Sosoknya tampak seperti ular cantik yang melilit tanpa henti. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Zhang Fan melihat ekspresi yang berbeda di wajah gadis muda Zamrut itu, selain ketidakpedulian. Ada kebingungan, ketidakberdayaan, dan pada saat yang sama, ada sedikit kegembiraan. Tetapi ini juga merupakan ekspresi terakhirnya. Cakar gagak yang diselimuti api merah kemasan, memanfaatkan keterikatan gadis iblis, dengan kekuatan yang tak terhentikan, menembus dada dan keluar dari belakang, lalu menghilang di udara. Yang menggantikannya adalah api yang berkobar yang melilit dua wanita yang sangat menggoda dan tidak manusiawi itu. Di tengah kobaran api, sosok-sosok anggun itu terjalin satu sama lain, bagaikan suatu upacara pengorbanan yang hikmat dan menyentuh hati. Ah, suara seperti burung oreole yang keluar dari lembah keluar dari mulut gadis muda Zamrut itu. Riak-riak hijau Zamrut itu menyebar tanpa henti, tetapi dengan sangat cepat berhenti. Seluruh api juga ditekan sejenak, dan kemudian, seolah-olah menjadi marah karena malu, ia meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Setelah beberapa saat, cahaya hitam keluar dari api dan langsung memasuki spanduk setan hitam di tangan si Ruo. Dengan penglihatan Zhang Fan, dia bahkan dapat melihat bahwa kilau pada spanduk itu tampaknya telah banyak mereduk. Warnanya tidak lagi semurni dulu, tetapi malah agak abu-abu. Dia bukan satu-satunya yang menyadari hal ini. Mata si Ruo juga bersinar dengan cahaya, tetapi tampaknya tidak menyesal. Sebaliknya, tampaknya sedikit bersemangat, tetapi juga sedikit ragu-ragu. Sulit untuk dijelaskan, tetapi tampaknya ada makna yang tak ada habisnya di dalamnya. Zhang Fan dengan cepat tidak punya waktu, untuk mempedulikannya. Dia menekan ke bawah dengan telapak tangannya, dan api yang berkobar beberapa kaki jauhnya langsung padam. Pada saat yang sama, bola cahaya hijau besar, terbungkus kristal, perlahan terbang keluar dan melayang di udara. Di bawah cahaya matahari, cahaya hijau di luar tampak seperti cairan yang mengalir perlahan. Di dalam, ada titik yang berkilau dan tembus cahaya. Titik itu seperti kristal hijau dengan tepi dan sudut yang jelas, terus-menerus memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya hijau pekat di sekitarnya adalah kispiritual kayu yang sangat murni yang tertinggal setelah kematian penyihir kayu. Itu bisa dianggap sebagai hal baik yang langka. Bagi para kultifator yang memolah kemampuan atribut kayu, itu bahkan lebih berguna daripada banyak pil roh dan obat-obatan ajaib. Sayangnya, kemunculannya saat ini bagaikan melempar mutiara ke babi. Kristal di tengahnya sudah menarik perhatian semua orang. Asal usul kayu. Mata ketiga orang di lapangan tiba-tiba berbinar. Pada saat yang sama, tampaknya ada suasana tak kasat mata yang menyebar. Beberapa saat yang lalu, pemahaman diam-diam antara tiga orang yang bertarung berdampingan itu tidak ada lagi. Terutama Serene Dream Shadow, yang diam-diam mundur dua langkah dan membuka jarak, membentuk formasi tripartit. Terjadi keheningan sejenak, udara hampir tak berpenghuni. Zhang Fan merenung sejenak. Kemudian, seolah-olah dia tidak menyadari ekspresi aneh di wajahnya, dia melambaikan tangannya dan cahaya hijau yang melilit asal kayu perlahan terbang ke arahnya. Dia mengusap tangannya di atas kosmos sak, dan sebuah botol giyok muncul di telapak tangannya. Dia tampaknya tidak melakukan apapun, tetapi tiba-tiba muncul daya isap di mulut botol, dan cahaya hijau mengalir turun seperti cairan. Dalam sekejap, semuanya tersedot ke dalam botol. Dengan cara ini, asal kayu yang berkilauan bagaikan berlian terekspos sepenuhnya di depan mereka bertiga. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan kapan botol giyok itu menghilang dari tangan Zhang Fan. Semua perhatian mereka tertarik oleh Wood Origin. Mata Deep Dream Shadow berkedip, dan lima wanita cantik yang tersisa di sampingnya gemetar. Ekspresi kosong mereka juga berubah dan tiba-tiba berubah. Sulit untuk mengatakan apakah itu kegembiraan atau rasa sakit, yang membuat mereka tampak suram dan aneh. Tepat ketika semua ki spiritual kayu murni telah diekstraksi dan wujud sejati asal kayu terungkap, hutan bambu yang tidak jauh dari sana tiba-tiba bergetar, seolah-olah badai tengah melewati hutan itu. Dalam sekejap, semua bambu hijau berbunga satu demi satu. Seperti bulir gandum, bagian atasnya berwarna hijau dan padat, sedangkan bagian bawahnya berwarna ungu dan merah. Hamparan besar bunga bambu, seperti salju yang turun di musim dingin, dengan cepat menutupi seluruh hutan bambu. Saat bunga bambu mekar, vitalitasnya habis. Hubungan erat antara tubuh nyata dan tubuh spiritual asal kayu tidak diragukan lagi terungkap pada saat ini. Melihat pemandangan di depannya, Zhang Fan terdiam sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan menggenggam erat-erat Wood Origin di telapak tangannya. Cengkraman ini bagai sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, memadamkan sepenuhnya vitalitas hutan bambu. Hutan bambu yang luas telah melemah secara ekstrim karena pembungaan. Meskipun masih mempertahankan postur tegaknya, itu hanyalah cangkang kosong. Namun, tindakan Zhang Fan tampaknya menambah kekuatan pada cangkang kosong itu. Seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat telah mendorong, semua bambu hijau tiba-tiba jatuh dan berserakan di tanah. Gerakan seperti itu bagaikan sebuah sinyal, yang menyalakan segalanya dalam sekejap. Serahkan asal usul kayu. Deep Dream Sado berteriak, alih-alih maju, dia malah mundur dan menyusut ke dalam kepungan para wanita cantik. Hanya cahaya dingin di matanya yang tertuju kuat pada wajah Zhang Fan. Serahkan. Hanya kamu. Zhang Fan meliriknya, tidak menyembunyikan sarkasme di matanya. Terima kasih.